Kan si pikiran ini. Bahkan tidak sedikit orang sakit karena pikirannya sendiri. Ibaratnya anak kecil itu baru umur dua tahun gitu ya. Memiliki senjata tajam. Besar lagi gitu ya. Tajam. Tapi tangannya masih belum terlalu kuat. Sehingga pada saat dia mengangkat begini ya. Bukannya dia bisa memotong bawang misalnya. Tapi tangannya yang kepotong. Jadi pikiran manusia bisa sangat menyakiti. Kalau ya. Kalau tidak mampu digunakan. Tetapi bisa sangat berguna. Saya ulangi. Bisa sangat bermanfaat. Bahkan bisa membuat manusia itu bisa hidup baik sekali gitu ya. Kalau bisa menggunakannya. Nah jadi hari ini teman-teman coba simak dulu. Ya. Secara teori bagaimana nanti kita praktek di akhir acara ya. Jadi nanti kita akan siapkan praktek di akhir acara. Bagaimana mencoba menggunakan gitu si pikiran ini ya. Nah kalau teman-teman nanti ada pertanyaan. Ya boleh tanya. Langsung bicara boleh. Atau diketik di kolom chat juga boleh ya. Nah jadi. Sambil menunggu teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat di grup ya. Saya cek dulu grup. Itu yang daftar ada sekitar. 50 ya. 50 orang nih yang hadir baru. 15 orang. Ya 15 orang. Masih belum setengah yang hadir ya. Tolong diingetin teman-teman di grup. Biar segera masuk ya. Supaya kita bisa mulai. Karena ini sudah jam. Sesuai perjanjian. Saya mengajak begitu. Teman-teman untuk bergabung jam 6 sore waktu Bali. Jadi. Saling ingetin ya teman-teman ya. Supaya acara ini bermanfaat begitu. Supaya nanti latihannya. Dapat vibrasi yang bagus dari rumah masing-masing. Supaya teman-teman juga. Belajar begitu tentang. Bagaimana menggunakan. Alat-alat tubuh ini. Saya akan. Coba mulai ya. Coba mulai. Nanti sambil nunggu teman-teman. Ya ini juga akan saya record. Nanti di upload ke Youtube. Teman-teman saya yakin di grup ini. Banyakan dari Youtube channel saya. Bergabung ke grup. Kemudian. Bergabung ke Zoom ini ya. Saya akan tampilkan slide dulu ya. Ya jadi. Sejak. 2015 ya. 2015 ya. Saya punya komunitas. Aang Taka Happy and Light ini. Jadi saya sering berbagi. Workshop dan pelatihan. Secara offline dulu ya. Nah sekarang. Sejak 2001 ini. Saya mencoba membuatnya secara kombin. Antara online dan offline. Supaya teman-teman. Semua bisa mengikuti ya. Nah. Walaupun. Kita terbatas jarak begitu ya. Saya berharap teman-teman bisa juga. Praktek dengan baik. Menggunakan ini. Ya. Si senjata canggih ini. Hati-hati ya. Senjata ini bisa sangat menyakiti. Bisa sangat berguna. Nah tergantung sekarang kita mau. Disakiti atau mau menguasainya. Ya tidak sedikit orang. Karena. Mungkin. Ketidaktahuan. Cara menggunakan pikiran. Ya tidak tahu cara kerjanya. Kayak gimana. Ada beberapa orang itu. Minta. Saya dok. Gimana caranya. Supaya pikiran saya tidak. Terus berpikir. Supaya berhenti. Nah ini sama dengan kayak pertanyaan dok. Gimana supaya jantung saya tidak berdetak. Ya. Sama itu pertanyaannya. Kalau mau pikirannya berhenti. Tentu Anda ingin jantungnya berhenti. Ya. Ginjal berhenti bekerja. Hati berhenti bekerja ya. Karena kerjaan pikiran itu memang untuk berpikir. Tolong Pudi hidup. Ya. Karena kerjaan si pikiran memang hanya untuk berpikir. Nah sekarang. Apa itu pikiran. Bagaimana lapisannya. Kita perlu belajar. Ya. Kenapa si pikiran itu bisa mengalami. Itu cabutnya. Dapul kok. Kenapa si pikiran itu bisa bergerak sedemikian hingga. Ya. Bagaimana caranya. Ya. Orang-orang dengan penyakit GERD ya. Asam lambung yang meningkat nih. Perhatikan. Atau keluhan-keluhan fisik lain. Ya. 99 persen. 99 saya bilang. Bukan 90 lagi. 99 persen. Itu pengaruh cara penggunaan pikiran dan perasaan ini. Ketidakmampuan. Ya. Ketidakmampuan menggunakannya. Coba detek-cek ya. Jadi minum obat anti asam lambung. Atur pola makan. Ya. Kalau si ininya belum diperbaiki. Ya. Sedikit pengaruhnya. Obat mungkin menghilangkan asam yang sudah kadung keluar di lambung. Atau mungkin di pusat kerjanya. Tapi kalau pusat di sini. Walaupun dikasih penenang gitu ya. Kadang-kadang kalau dokter ngasih. Obat mah ya. Obat asam lambung. Itu dikombinasi dengan penenang. Ya. Karena. Memang penyebab dari. Timbulnya asam lambung. GERD dan lain-lain ya. Itu karena sumbernya. Sumbernya terganggu ya. Nah maka. Diberi obat penenang. Tapi obat penenang sejauh mana bisa membantu ya. Sejauh mana obat penenang bisa membantu ya. Sangat kecil ya. Jadi kalau saya ibaratkan obat penenang itu. Kayak mengikat anak kecil yang sedang menangis. Tenang dia terlihat tenang. Tidak mengganggu gitu ya. Jangan nangis. Ya orang anak kecil nangis kok dilarang ya. Jangan nangis. Dia kan sedih harusnya kan. Kenapa nangis? Kan begitu harusnya. Sini sayang. Kenapa menangis? Nah dimarahin anaknya nangis. Diikat. Tidak mau diam. Diikat lagi. Ya. Apa yang terjadi? Mungkin dia tenang. Terlihat tenang. Tidak berontak ya. Tapi di dalam batinnya. Dia penuh dengan kebencian. Penuh dengan kemarahan. Nah. Memberi penenang pada. Gangguan kecemasan. Atau mungkin depresi dan lain-lain ya. Itu persis seperti itu. Akan tenang sebentar. Ya. Tapi beban di dalam itu diendapkan. Ada masalah dikit. Guncang muncul lagi. Ya. Jadi kalau kita minum obat-obatan penenang. Pada saat kita tertekan. Ya. Itu seperti kita mengendapkan kopi. Ya. Minum kopi ini kopi yang hitam itu ya. Taruh di gelas lalu endapkan. Turun endapannya. Bening atasnya ya. Tapi coba kocok. Dia akan naik lagi hitamnya ya. Nah ini. Ini beberapa hal yang harus dimengerti ya. Ya. Sepertinya sudah cukup banyak yang hadir. Coba kita lihat lagi. Ya. Ya. Udah setengah ya. Saya akan mulai. Jadi topiknya saya kasih sekarang. Belajar menguasai pikiran. Emosi, tubuh, dan energi. Coba kita lihat dulu ya. Ini akan saya record ya. Nah. Jadi coba anda cek nih. Sambah cek. Di antara anda di rumah ini. Apakah anda mengalami ini ya. Mungkin anda punya gangguan pikiran dan emosi. Ya. Misalnya anda sulit fokus. Ya. Sering berpikir negatif. Nah ini gangguan pikiran ya. Lalu punya kecemasan berlebihan. Apa-apa bawaannya cemas gitu ya. Takut, khawatir. Centang ya. Kalau ada centang. Atau di antara anda mungkin memiliki trauma di masa lalu. Mungkin pada saat awal menikah. Saat awal-awal tinggal sama. Ibu mertua ya. Atau tinggal sama suami baru ya. Maksudnya baru pertama kali itu ada trauma. Atau beberapa orang yang saya temui kemarin waktu workshop di Ubud itu. Baru awal punya anak. Ya. Awal punya anak langsung cemas. Ya ketakutan. Kenapa? Ya katanya nikah dan punya anak bikin bahagia ya. Kok ternyata saya jadi tambah cemas dengan punya anak. Kenapa ya. Nah tapi kemarin berhasil ya. Jadi temen salah satu anggota peserta kemarin di Ubud. Berhasil dia lepas ya. Jadi lepas keluar begini tas sehingga beban itu jadi kecil ya. Jadi di pelatihan ini sebenarnya anda tidak diajarkan untuk cara mengatasinya ya. Tetapi bagaimana menghandle. Jadi misalnya gini. Punya hutang gak saya bayarin hutang anda. Bukan gitu cara saya ya. Dok saya punya hutang ini tak bayarin. Bukan kayak gitu. Tapi bagaimana caranya anda keluar dari kesadaran itu. Sehingga anda gampang membayar hutang. Ya karena manusia ini canggih banget. Ya manusia ini luar biasa canggihnya kalau anda bisa gunakan. Alat-alat yang anda miliki. Harusnya anda gak sampai menerita dibuat oleh keadaan di luar. Ya. Bagaimana menghadapi mertua. Bagaimana menghadapi suami, pasangan, anak. Kehidupan saat ini bagaimana caranya menghandle. Itu yang anda pelajari. Ya. Kemudian mungkin yang nomor lima ya. Ada pernah mengalami luka masa kanak-kanak. Atau ada anak-anak yang masih terjebak di dalam. Mungkin di antara anda ada yang pernah melihat orang tuanya berantem. Pernah dibentak ya. Pernah dipukul oleh orang tua. Pernah dihukum terlalu berat. Atau bapaknya galak suka bentak-bentak ya. Atau kehilangan orang tua juga bisa. Ya. Atau orang tuanya terlalu sibuk waktu kecil. Jadi anda jarang ketemu. Ya. Atau terlalu lengket juga bisa. Ya kalau terlalu lengket itu. Anda biasanya di awal-awal pernikahan muncul gangguan cemas. Karena disitu anda mulai terlepas dari orang tua. Ya. Anda masih kecil sebenarnya secara mental. Tetapi badannya tambah tua. Usia tambah-tambah terus. Usia baru 9 tahun. Tapi badannya udah 25 tahun. Anda harus menikah. Sehingga pada saat menjalani pernikahan misalnya. Ya. Cara menghandle pasangan belum tahu. Cara menghandle diri aja belum siap ya. Tiba-tiba ada petanggung jawab punya anak. Nah disitu mulai mengalami suatu tekanan dan kecemasan. Bahkan ada beberapa orang sampai depresi. Nah ini perlu di. Anda perlu belajar bagaimana cara menghandle ya. Gimana caranya supaya yang anak-anak di dalam ini bertumbuh. Ya bertumbuh. Sehingga kemudian anda menemukan jalan. Oh. Aku sudah dewasa secara umur. Secara mental juga aku harus belajar menaikkan usiaku. Ya karena kalau enggak anda akan terus. Terus ada anak kecil di dalam. Seperti ada yang protes. Ini salah. Itu salah. Ini harusnya begini. Itu harusnya begitu ya. Karena itu karakter anak-anak. Anak-anak itu harus dilayani. Harus dibantu oleh orang tuanya. Emang begitu dasar. Itu standar ya. Tetapi orang dewasa yang sudah siap menikah. Tidak lagi menjadi anak-anak. Mestinya dia yang melayani. Dia tidak lagi ingin disayangi. Tidak lagi ingin dicintai oleh pasangan. Tetapi dia ingin menyayangi. Dia ingin mencintai. Nah itu karakter orang dewasa. Anak-anak itu selalu ingin dilindungi. Disayangi. Dicintai. Diinginkan. Sedangkan anak-anak sebaliknya. Eh orang dewasa itu sebaliknya ya. Dia yang menyayangi. Dia yang mencintai. Dia yang menginginkan. Nah ini. Jadi kenapa saya begitu semangat. Ngedain workshop seperti ini ya. Supaya teman-teman benar-benar belajar menjadi. Orang ya. Orang ya. Karena hidup ini hanya sekali loh. Memakai badan ini ya. Saya bilang bukan hidup ya. Hidup memakai badan dan nama seperti ini hanya sekali. Ya kalaupun Anda berkesempatan hadir lagi nanti kelak. Ya. Mungkin badan dan pikirannya sudah gak seperti ini ya. Jadi mumpung Anda masih berada di dalam tubuh. Ayo belajar untuk hidup gitu ya. Hidup. Benar-benar hidup. Ya. Saya bilang hidup ini bukan tentang kerjaan. Bukan tentang karir ya. Bukan tentang membangun rumah tangga. Bukan itu. Hidup. Life. Feeling life. Merasa hidup. Ya. Kemudian mungkin ada yang mudah marah. Ya. Ada beberapa mungkin membenci diri. Mungkin ada rewayat pernah ingin digugurkan misalnya. Anda gak tahu. Bisa jadi ya. Beberapa orang menemukan itu dalam latihan ya. Kemudian sulit memaafkan. Susah sekali. Maaf di mulut gampang. Di pikiran gampang. Tapi kok rasanya masih belum plong ya. Ya. Karena Anda belum memaafkan. Lalu sering merasa stres. Tertekan. Gampang panik. Nah ya. Atau mungkin stres di pekerjaan ya. Nah. Beberapa orang kalau udah gangguan pikiran dan emosi. Ya. Bisa menjadi psikosomatik dan penyakit fisik. Karena pikiran. Ya. Psikosomatik. Artinya. Keluhannya di soma. Soma itu fisik. Tapi gangguannya sebenarnya ada di psikis. Ya. Kalau orang Bali ini bilang sakit Bali. Kalau orang Jawa bilang sakit Jawa gitu ya. Orang lombok sakit lombok gitu. Orang Sumatera mungkin. Jadi sakit Sumatera ya. Ya. Pokoknya mistis gitu. Kesannya itu. Saya kena ini kena itu. Ya. Karena dicek secara medis. Mungkin tidak terlalu signifikan. Normal-normal aja. Dokter bilang gak sakit ya. Nah. Ini disebut dengan psikosomatik ya. Nah. Paling banter diagnosanya GERD. Ya. Gastroesopagia riflatesis. Atau dibilang asam lambung. Ya. Paling banter itu. Ya. Nah. Karena sebenarnya penyakitnya gak disana. Mau dibom pakai obat apa aja. Jangan ngasih obat apa. Sebelum akarnya disaiko ditemukan. Nggak akan sembuh-sembuh. Jadi sekalipun kita minum obat patent. Paling nyembuhnya 3-4 hari. 5 hari. Ya. Tapi begitu ada guncahan lagi. Muncul lagi. Ya. Karena dia belum tahu dimana akarnya. Dan belum dicabut. Jadi psikosoma. Ya. Atau mungkin gampang lelah ya. Karena beban mental dan fisik ini. Menjadi beban ya. Padahal ini alat canggih. Saya bilang tadi anak kelas. Anak umur 2 tahun dikasih pedang panjang gini. Ya. Capek tangannya ya. Bukannya dia bisa main pedang kayak gini ya. Nah. Karena beban pikiran dan tubuh yang kita belum bisa pakai dengan baik. Maka dia menimbulkan kelelahan yang luar biasa. Tegang aja hidupnya ya. Kadang-kadang gak semangat. Ya. Beberapa mungkin sudah ngalami keleengan. Ya. Keliengan itu kayak mau jatuh itu. Ya. Karena tensinya gak stabil ya. Jadi karena dia tidak bagus. Aliran darah ke kepala. Ya. Detak jantungnya juga gak stabil. Dia sering jatuh saat dia ingin bangun. Ya. Kemudian khawatir berlebih terhadap penyakit. Ya. Ini karena belum hidup ya. Orang yang khawatir akan kematian. Atau penyakit. Dia sebenarnya belum benar-benar hidup. Saya bilang hidup tadi. Ya. Bukan tentang karir. Ini bukan tentang pekerjaan ya. Hidup. Feeling life. Ya. Ini. 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 Yang saya selalu tekankan ya. Ini bukan tentang Anda bagaimana berkarir. Uang berapa yang Anda miliki. Keluarga Anda kayak gimana. No. It's not about that ya. Ini tentang feeling life. Ya. Menghidupkan. Yang memang harusnya hidup di dalam. Nah. Ini ya. Atau mungkin beberapa sudah stres karena penyakit. Ya. Kalau ada coba diconteng-conteng ya. Berapa dari Anda yang memiliki. Dari 16. Ya. Kalau sampai 16. 16-nya ada. Bayar ya. Oke. Next. Nah. Mungkinkah. Ya. Mungkin Anda sering gelisah ya. Pikirannya pokoknya semua dipikir. Nggak berhenti-berhenti ya. Atau sulit sekali mengendalikan emosi. Gampang marah. Gampang sedih. Tiba-tiba nangis ya. Kalau di ruangan praktek saya itu beberapa orang biasanya datang karena. Ini tadi ya. Nomor dua ini. Dok kok saya tiba-tiba ingin nangis. Terus pasangan saya bilang kok saya kayaknya gangguan jiwa. Saya harus apa dok. Nah ya. Jadi sering dia memiliki gangguan emosi. Karena ada endapan yang banyak. Atau asam lambung udah meningkat ya. Perut kembung. Makan dikit mual ya. Kadang-kadang bahkan mungkin muntah. Nah biasanya. Kalau udah asam lambung naik dadanya nggak terasa panas ya. Karena esopagus. Esopagusnya itu. Dispingternya riflak ke atas ya. Kayak ada rasa terbakar di dada. Kadang nyiri-nyiri dada gitu ya. Kemudian berdebar. Kadang sulit bernapas. Sesak. Ya. Beberapa mungkin lehernya rasa kaku. Ya. Kepala kadang-kadang kosong. Kok kayaknya nggak ada pikiran gitu ya. Juga kadang pusing dan sakit kepala ya. Sulit tidur. Nah ini banyak nih. Sulit tidur. Atau tidur lama. Tapi bangunnya nggak seger. Ya udah mimun om obat. Obat penenang. Obat tidur ya. Tapi nggak juga sangat membantu ya. Atau mungkin ada rasa dingin. Di dada. Di sekejur tubuh. Padahal udara hangat. Kok aku dingin gitu ya. Ini ya ada energinya. Down sekali ya. Down. Jadi kalau Anda punya yang nomor terakhir ini. Rasa dingin di kaki. Di ujung-ujung tubuh ya. Jadi center pusat energi Anda. Sedang berada dalam kondisi yang low banget. Anda harus ikut pelatihan bagan kanan ya. Next. Nah. Lalu mungkin Anda sudah mencoba pergi ke beberapa orang. Orang pintar ya. Saya kesekurung ke orang pintar ya. Dan mengikuti petunjuk. Ya. Ikut upacara ini. Aturkan ini itu gitu ya. Sudah membaik. Keluhannya berkurang ya. Tapi muncul lagi. Ya. Ya saya waktu retret kemarin di Ubud ya. Tiga hari itu. Sempat ngalami ini beberapa. Dua orang ya. Jadi kita melihat fenomena yang sangat menarik. Sangat menarik ya. Ini patut untuk dipelajari ya. Tentang bagaimana. Cara kerja pikiran itu ya. Bagaimana cara pikiran dan energi kita. Sehingga. Kok bisa ya. Kita mengalami. Misalnya saat dibersihkan dengan. Kalau orang Bali melukat misalnya. Atau kalau di. Agama lain mungkin rukiah gitu namanya ya. Bisa membaik. Tapi kok sebentar. Dimana akarnya ya. Karena mungkin itu baru di level energi ya. Energinya dibersihkan. Tetapi pikirannya belum. Ya. Mungkin ada unek-unek yang dia sendiri udah lupa. Kenapa aku punya unek-unek. Karena gak enakan. Ya. Misalnya saya gak suka suami. Atau istri saya. Jangan gitu dong. Tapi gak enak ngomong. Atau gak suka sama mertua. Atau merasa beban. Sekali besarin anak kok. Gak selesai-selesai gitu ya. Kebutuhan terus aja ada. Tapi kok saya gak berani ngomong. Karena itu saya sayang mereka. Nah ada hendapan di dalam. Bawah sadar kita yang kita-kita sadari. Nah sehingga perlu ya. Perlu namanya digali. Ya kalau di ruang praktek. Biasanya anda akan ditanya-tanya. Nah nanti kalau di workshop yang saya adakan satu minggu. Itu tiap hari ini akan digali ya. Anda belajar menggali tiap hari. Kemudian. Kita akan berikan semacam audio begitu. Untuk didengarkan. Sesuai dengan yang ingin digali. Misalnya anda punya trauma masa kecil misalnya ya. Atau punya semacam. Semacam ingin mereframe suatu kejadian. Saya membenci seseorang misalnya. Oh saya benci banget. Atau saya gak suka sama orang dekat. Tapi saya gak berani ngomong. Nah itu ada audio-audio yang anda bisa pakai nanti. Nah atau mungkin anda sering menahan emosi. Menyimpan unek-unek. Ya. Nah kalau anda tonton. Tadi saya sempat upload. Yang hari pertama ya. Waktu saya buat di Ubud itu. Orang teriak-teriak begitu unek-uneknya keluar. Beban-beban yang mungkin beberapa tahun disitu. Dikeluarin ya. Ya atau anda punya trauma. Atau pengalaman masa lalu yang belum anda bisa terima. Ya mungkin aja waktu kecil ya. Kadang-kadang kita gak tau loh. Kok saya ternyata belum terima. Saya udah merasa menerima. Ah udahlah terima ikhlas gitu. Tapi kok belum. Ya tapi kok masih ada endapan. Ini juga bisa memicu adanya penyakit ya. Atau mungkin beberapa sudah terdiagnosa penyakit ya. Salah satu peserta yang ikut workshop saya di bagian kiri dan bagian kanan itu. Ada yang menderita cancer. Ya. Cancer sedang mengikuti radioterapi sekarang. Dan sangat baik begitu ya. Dia mau melakukan pelatihan-pelatihan yang kita berikan setiap hari. Dan ini akan merangsang antioksidan untuk keluar dalam tubuhnya ya. Nah kemudian mungkin takut kemana-mana. Takut pingsan di jalan. Ada beberapa case ya. Ini harus ke kanan ya. Pemirsaan medis. Ya normal tapi kok sakit gitu. Dokternya nih gak bener. Coba cek lab yang lain. Coba cek yang lain. Ya gitu ada beberapa orang sampai begitu ya. Oke next. Nah apa sebenarnya yang anda alami ya. Hati-hati ya. Apa sih yang saya alami kok saya. Kok begini ya. Udah lama ada yang sampai 17 tahun loh. Ya. Saya kemarin peserta yang join itu. 10 tahun gak pernah nangis. Bayangin. Dikira nangis itu jelek ya. Padahal nangis itu obat ya. Nanti kita kalau bisa di akhir kita akan nangis bareng-bareng. Pas ini latihan ya. Dikira nangis itu lemah. Lebay gitu ya. Padahal nangis itu reaksi normal tubuh untuk menyembuhkan diri. Nah kemarin sempat nangis. Plong banget rasanya ya. Next. Apa yang anda alami coba cek. Nah perhatikan ya. Cek ini cek ini. Coba cek sekarang ya. Anda punya empat alat. Pikiran, emosi, energi, dan badan fisik. Yang namanya jiwa gak pernah sakit ya. Yang namanya spirit itu gak pernah sakit. Karena spirit itu murni. Yang bisa sakit ini empat ini. Fisik bisa sakit. Ya. Energi bisa sakit. Emosi bisa sakit. Berpikir-pikiran bisa sakit. Ya. Kalau kita gak bisa nge-handle. Tapi spirit anda. Anda itu adalah spirit. Anda bukan tubuh, bukan pikiran ya. Anda gak bisa sakit. Yang sakit itu alatnya. Kalau bisa nge-handle ini empat alat ini. Anda tentunya akan hidup dengan baik. Ya. Kalau kemampuan ini di bawah tekanan. Jadi anda punya kemampuan berpikir. Emosi, energi, fisik yang di bawah dari tekanan hidup anda. Stresor. Ya. Misalnya anda punya beban sosial. Beban pekerjaan. Punya tanggung jawab terlalu tinggi dalam hidup ya. Atau beban kewajiban lah ya. Beban mental yang banyak. Beban fisik terlalu berat ya. Anda akan sakit. Coba cek. Anda yang sakit sekarang. Kalau ada yang ikut ini anda sakit ya. Coba cek. Ada gak beban pekerjaan terlalu berat? Atau beban rumah tangga boleh? Mungkin anda berpikir perasaan bersalah boleh? Ya. Perasaan tidak mampu boleh? Rasa tidak aman boleh? Karena energi anda tidak cukup kuat. Maka anda sering merasa tidak aman hidup ini. Dunia ini tentu mengancam. Ya. Atau beban fisik. Anda terlalu lelah menggunakan badan. Tidurnya gak bagus. Ya. Nah. Coba kita cek. Yang disebut beban mental ya. Perhatikan. Next ya. Next dulu. Oh. Next lagi. Lagi. Mana beban mental? Next. Lagi. Hmm. Next lagi. Hmm. Ya. Jadi beban mental itu ya. Next coba cari. Beban mental. Jadi ada yang namanya. Beban ya. Konflik. Pada saat anda punya konflik antara. Pikiran ya. Nurani dan ego. Itu beban. Anda bilang. Ah boleh gak melakukan ini. Boleh. Ya. Tapi ternyata. Nurani anda bilang gak boleh. Banyak nih. Banyak konflik seperti ini ya. Dalam hidup ya. Saya ingin makan mangga. Mangga tetangga. Boleh gak? Boleh makan mangga pasti gak boleh. Tapi itu punya tetangga loh. Boleh gak diambil. Ya. Jadi bolehnya menurut ego dan prasaat. Dan pisik saya. Napsu makan saya. Tapi ego nurani saya melarang. Ada gak diantara anda yang begitu ya. Ya. Atau yang kedua ya. Ini beban yang kedua itu. Anda punya keinginan-keinginan yang bukan keinginan anda. Ya. Gak murni keinginan anda ya. Padahal keinginan manusia itu cuma satu. Sebenarnya kalau cari kemurniannya. Dia hanya ingin hidup di dalam lingkungan yang bahagia. Dia bahagia. Lalu membahagiakan lingkungan. Hanya itu. Ya. Tapi karena ketidakjelasan. Ketidaktahuan akan keinginan yang murni seperti ini. Ya. Tetangga punya ini. Temen punya itu. Eh aku kayaknya bisa punya itu. Aku pengen. Ya. Gak murni. Itu sebenarnya bukan keinginannya dia ya. Nah ini dia. Jadi konflik. Antara. Keinginan yang beban. Yang tidak disadari. Yang nomor empat ya. Anda punya keinginan. Tapi anda gak sadar itu bukan keinginan anda. Ya. Mungkin itu keinginan istri. Karena anak gak enak sama istri. Mungkin keinginan anak. Mungkin keinginan tetangga. Tetangga punya ini. Saya pengen begitu. Itu juga bisa. Nah ini yang disebut dengan beban mental yang tidak disadari. Atau. Nah ya. Atau ada emosi yang bertopeng. Nah hati-hati ya. Saya gak suka sama kamu. Ya. Tapi saya harus senyum depan kamu. Bos. Halnya. Bos kan anda gak suka sama bos. Pekerja anda gak suka. Pelanggan anda gak suka. Ya. Tapi boleh gitu marah-marah depan pelanggan. Depan bos kan gak bisa. Jadi anda terpaksa harus senyum. Ya. Tampak bahagia. Ya. Kalau di media sosial itu di Instagram, Facebook. Anda pasti tampilin yang bahagia. Jarang orang menampilkan yang tidak bahagia di Facebook. Jarang ya. Kecuali dia lagi marah-marah gitu ya. Gak mungkin dia upload sedang. Ganti kompor gas gitu misalnya. Servis kompor jarang ya. Pasti uploadnya yang baik. Ditopengin. Ya. Nah ini ya. Beban. Boleh begitu gak apa-apa. Secara sosial juga gak apa-apa ya. Tapi jangan bohongin diri aja. Kalau anda memang gak bahagia. Ya. Akui tidak bahagia. Anda sedih. Akui sedih. Anda lagi cemas. Akui cemas. Anda marah. Akui marah. Untuk diri. Jujur pada diri. Ya. Kemudian mungkin ada pikiran yang tertunda. Ya. Karena banyaknya kerjaan gitu ya. Harus ketemu si A. Ketemu si B. Melakukan A. Melakukan B. Semuanya ketunda. Anda suka menunda jadinya. Jadi kalau ada orang-orang yang suka menunda. Hati-hati. Itu juga bisa menimbulkan beban mental nanti. Kalau udah penuh nanti baru muncul penyakit ya. Hati-hati ya. Atau ada ketakutan akan ketidakmampuan. Jadi kalau waktu kecil. Anda itu dimanjak oleh orang tua. Dimanjak tuh gini contohnya. Yang punya anak ya. Hati-hati yang masih punya anak ya. Jadi. Anak Anda harusnya sudah bisa mandi sendiri. Ya. Anda mandiin. Udah bisa makan sendiri. Anda suapin. Ya. Atau harusnya Anda sudah bisa mandiri. Lepas tuh. 18 tahun udah sudah mandiri ya. Ya paling lambat 25 lah ya. Harusnya sudah mandiri nih. Tapi masih bareng orang tua. Sehingga pada saat orang tua meninggal. Atau saat Anda menikah. Anda akan ketakutan. Karena Anda belum pernah diajarkan mandiri. Anda harus selalu tergantung dengan orang tua. Nah ini beban paling banyak saya temukan ya. Kalau Anda cemas itu sejak menikah. Pasti yang nomor 5. Ini harus belajar ya. Ini harus belajar bagian kanan. Bagaimana caranya menaikkan kemampuan. Karena sebenarnya manusia itu cerdas banget. Manusia itu punya kemampuan yang luar biasa ya. Hanya karena dia tidak pernah dimandirikan oleh orang tuanya. Hanya karena dia sering dibantu oleh orang tua. Itu membuat dia menjadi tidak percaya diri. Untuk sendiri. Ya. Tapi egonya tinggi biasanya yang kayak gini. Ya. Karena orang tua mungkin belain dia saat salah. Orang tua tuh kalau terlalu manjain anak ya. Anaknya salah bisa dibelain. Jangan gitu. Kasian. Nah tuh. Ya. Nah ini dampaknya ya. Serius ternyata dampaknya ya. Kemudian ada keyakinan yang berlawanan dengan keinginan. Ya. Nah ini mental block namanya. Anda ingin sukses. Ya. Tapi karena Anda hidup dulu di tempat yang susah. Anda merasa tidak layak untuk sukses. Nah hidupku kan gini-gini aja. Yaudah gini. Tapi begitu Anda bergaul dengan orang yang sukses. Anda ingin seperti mereka. Tapi di dalam diri ada keyakinan yang berlawanan. Tinggal kerja capek-capek gitu ya. Tapi kok gak ada hasil kayaknya. Ada apa ini. Ya. Karena ada sesuatu di alam pikiran bawah sadar. Nanti di latihan bagian kiri ini Anda akan dilatih. Setiap pagi mendengarkan audio ini ya. Jadi setiap pagi dia diajak untuk mendengarkan audio yang khusus untuk yang nomor 6 ini. Mental block. Supaya Anda lebih nyaman. Ya. Supaya Anda masih lebih nyaman untuk. Apa namanya. Mencoba sesuatu yang baru. Ya. Anda tahu. Oh ada block ternyata. Kenapa saya gak bisa berhenti merokok. Padahal udah baca tuh rokok membunuhmu. Gak ngaruh ya. Mau digambarin apa juga rokok gak ngaruh. Ya. Karena diyakini rokok itu menenangkan. Diyakini rokok itu bikin inspirasi. Ya gak ngaruh itu lebih kuat ya. Karena itu keyakinan bawah sadar lebih dalam. Mau apapun gambarin gak akan ngaruh. Ya. Mau penyakit. Bahkan saya punya rekan dulu seorang profesor. Ini profesor dokter lagi ya. Sampai diangkat paru-parunya. Sebelah. Satu lubus yang kiri apa kanan? Kanan ya. Gak mau berhenti. Ya udah saya mending mati aja daripada berhenti. Ya. Saking kuatnya ya. Saking kuatnya keyakinannya dia. Bahwa itu adalah kenikmatan hidup. Ya. Segala bentuk kebiasaan sebenarnya unconscious. Tidak disadari ya. Nah jadi apapun keluhan teman-teman yang tadi ya. Ada keliongan. Mungkin ada GERD ya. Apapun itu ya. Pasti startingnya dari sini. Salah satu dari enam ini. Ya. Entah trauma dulu mungkin waktu kecil. Sekarang menjadi orang yang merasa tidak aman. Ada konflik ya. Ada pikiran-pikiran yang tertunda. Pasti ada ketemu ini. Akarnya ya. Nah. Kalau ini gak ditemukan akarnya. Ya. Mau dikasih obat. Mau dikasih. Apalagi. Olahraga ya. Obat-obatan. Herbal. Apalagi. Di rukiah. Gitu ya. Di apakan pun. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Kenapa? Karena Anda belum. Eh lagi. Karena Anda belum. Menyelesaikan akarnya. Ya. Mungkin masih ada dendam. Mungkin masih ada kebencian. Saya mau atasan. Mungkin belum terima. Saya pernah dimutasi dulu. Saya gak terima. Saya masih membenci. Ya. Ada energi di dalam. Ya. Yang menggangu. Mengusir energi Anda. Ini harus didamaikan. Ya. Next. Jadi ada trauma masa lalu. Perhatikan. Ya. Coba cek dari tiga ini. Mungkin gak Anda punya satu dari tiga ini. Coba cek diri ini. Cek begini cara ngeceknya. Dunia ini aman gak? Dunia ini aman gak buat saya? Ya. Kalau saya merasa dunia ini aman. Anda gak akan cemas. Ya. Anda mungkin pernah. Berpisah dengan orang tua. Belum cukup. Itu ya. Belum terlalu cukup. Ya. Atau mungkin rasa berharga. Saya merasa. Orang tua satu tidak menghargai saya. Saya merasa tidak cukup berharga sekarang. Tidak sukses. Saya orang yang gagal. Nah. Misalnya jadi. Hati-hati. Ini berarti Anda punya trauma ya. Atau saya merasa tidak punya kemampuan di alami hidup. Saya kok kayak gak punya keahlian. Saya kok kayak gak mampu kalau hidup disitu. Kok saya akan gagal. Saya gak berani mencoba usaha baru. Saya takut mencoba pekerjaan baru. Nah. Kemungkinan Anda punya trauma di masa kecil ya. Ini harus di treatment. Ini Anda harus coba dengarkan audio ya. Jadi karena ini adalah apa yang saya dapat dan saya lakukan di ruang praktek. Jadi selama ini saya praktek hipnoterapi di ruangan saya. Itu ilmu-ilmu itu saya seripatikan ke dalam bagian kiri. Ya. Dan bagian kanan. Jadi saya pecah. Jadi tiga nanti kiri, kanan, dan complexion namanya. Jadi Anda akan lihat. Gimana caranya Anda menggunakan teknik ini secara mandiri. Jadi saya gak perlu panjang antrean saya gitu ya. Ini meringankan saya sebenarnya workshop ini. Saya mengadakan pelatihan ini untuk meringankan saya di ruang praktek. Supaya gak terlalu panjang antreannya ya. Oke, next. Jadi Anda bisa mandiri menyembuhkan diri tanpa saya gitu. Jadi, next aja. Ya, nah ini dia dampaknya kalau Anda punya beban kayak tadi. Ada trauma, ada beban. Ya. Dampaknya ini lihat nih. Ya. Anda bisa punya gangguan pikiran. Yang tadi saya bilang itu loh. Gak fokus. Pikiran melompat-lompat. Diare namanya. Pikirannya diare. Kemudian punya yang namanya gangguan emosional. Cemas. Ya. Udah marah ya. Tersinggung. Tidak semangat. Nah, atau mungkin sebagian sudah mengalami gangguan psikosomatis. Seperti yang saya bilang tadi. Mungkin sudah mulai asam lambungnya naik. Agak rasa panas. Tidak ada ya. Atau mungkin ada yang namanya. Di dalam. Apa? Dada atas lambung itu ya. Karena dorongan lambung. Mungkin sesak. Atau dada berdebar. Ya. Dadanya. Bukan berdebar. Bukan berdebar aja. Berdebar-debar ya. Kalau berdebar harus. Dada gak berdebar mati berarti ya. Berdebar-debar. Ya. Atau mungkin. Ada yang mengalami. Apa namanya. Keliengan. Ya. Jadi karena. Tadi jantungnya terlalu bagus. Ya. Saya jamin anda pasti gak bagus olahraganya ya. Saya jamin. Pasti gak bagus ya. Di kosomatik itu olahraganya gak bagus. Walaupun rutin. Tapi gak bagus. Ya. Udah gak bagus gak rutin pula. Nah ini bahaya ya. Karena anda gak ngelatih. Fisik itu harus bergerak. Kalau fisik gak bergerak. Ya. Coba cek di video saya. Saya ngajakin bergerak nari-nari gini ya. Fisik ini harus enjoy ya. Kalau gak enjoy anda akan sakit. Harus lentur ya. Harus aktif. Kalau gak yaudah. Tunggu aja. Ya. Nah. Celakanya orang yang sudah terlanjur kena psikosomatis itu. Takut olahraga. Nanti pingsan saya gimana gitu. Ya. Maka harus dibimbing ya. Harus dibimbing ya. Kemudian anda bisa mengalami gangguan fisik beneran. Ya. Beberapa peserta yang ikut di kelas saya itu. Ada memiliki hipertensi. Ya. Tapi normal hebatnya ya. Setelah latihan. Dia berhenti minum obat. Dan normal. Ini hebatnya. Ada lagi yang post-stroke. Ya. Ada lagi yang post-stroke ya. Jadi. Dia bisa membaik begitu ya. Dengan. Dengan berlatih. Dan menemukan pencerahan justru. Bukan hanya sembuh ya. Tapi dia menemukan dirinya kembali. Atau mungkin ada punya gangguan mental ya. Ada beberapa orang. Kalau berat. Mungkin ada punya gangguan mental. Yang gak bisa itu adalah sisoprenia. Ya. Kalau udah sisoprenia. Saya gak bisa bantu. Ke dokter. Harus minum obat ya. Tapi kalau masih cemas. Depresi. Itu Anda masih bisa dibantu. Jangan minum obat bila perlu. Sudah hanya perlu. Belajar mengenal diri. Ya. Walaupun memang ada gangguan secara. Apa istilahnya. Neurotransmitter. Begitu ada gangguannya. Tetapi. Itu belum parah ya. Kalau Anda mau balik. Balik cepat balik. Kalau Anda punya gerd. Punya gangguan cemas. Balik cepat. Jangan menunggu. Anda harus gali sumur. Jangan bingung mencari gali kesana kesini. Kalau orang gali sumur gimana? Satu gali di tempat itu aja. Gali terus. Sampai ketemu air. Biasanya mereka gak sabaran. Orang cemas itu. Jadi dia bisa gali dikit. Sini 2-3 meter. Gak ada air. Pindah lagi. Gak sembuh disini. Gali lagi tempat lain. Terus gitu. Gak sabaran. Di workshop yang saya adakan ini. Justru Anda diajak menggali ke dalam. Gak menggali ke luar. Gak ada obat di luar. Makanya saya bilang tadi. Skizofrenia. Gak bisa join. Kecuali mungkin. Tiap hari ketemu gitu ya. Gajak ngobrol. Gajak ketawa. Kalau di online ini saya gak saranin. Kalau ikut kelas online. Saya gak saranin kok si Skizofrenia. Gak mungkin ya. Fokus gak bisa. Ditanya A jawabnya B gitu ya. Siapa namanya? Hei. Awas ya. Saya ini adalah. Panglima perang gitu. Waham ya. Dia punya waham dalam dirinya. Jadi sudah muncul berbagai gejala yang dia. Kalau secara ilmu saya. Kesadarannya di bawah. Tapi mikirnya ke atas gitu. Dia masih suka dunia. Tapi pikirannya udah di spirit gitu. Dia suka seksual. Tetapi udah di spirit gitu. Harusnya kalau suka seksual. Ya udah seksual aja. Gak usah ke atas. Ya. Nah ini. Konsep-konsep sederhana. Nanti dilatihkan dibahas ini ya. Dibahas total. Supaya gimana caranya. Menggunakan diri ya. Ya. Next. Oh ya. Juga bisa terganggu secara genetis ya. Jadi orang yang orang tuanya pencemas. Anaknya biasanya pencemas. Ya. Ada risiko genetik. Makanya. Anda harus perbaiki. Ya. Perbaiki gennya gitu. Anda harus bangkit balik lagi. Jangan biarkan Anda. Cukup sampai Anda aja. Biarlah orang tua dulu kena. Gak bisa diperbaiki. Anda harus perbaiki diri sekarang. Jangan sampai Anda orang tua gak kena. Anda kena. Anda ikut kena nanti ya. Perbaiki. Perbaiki belum terlambat ya. Kalau Anda bisa join. Kelas saya sore ini. Berarti Anda belum. Parah ya. Karena kalau orang udah parah. Gak mungkin bisa join di kelas ini ya. Pasti gak. Gak bisa connect dengan ini ya. Dengan. Dengan. Selain ini aja mungkin gak connect. Artinya Anda belum mengalami jisofrenia. Next. Ya. Oke. Kemudian. Ini dampak fisik. Mungkin di antara Anda ada yang gangguan jantung. Ya. Mata kabur. Kemudian mungkin kulit kering ya. Ginjal, sendi, nyeri. Mungkin. Lambung ya. Kemudian. Eh sorry. Lang. Paru-paru. Kemudian. Gangguan ini. Alzheimer. Parkinson. Beberapa ya. Atau mungkin mengalami yang ringan-ringan ya. Migren. Atau mungkin stroke ya. Kemudian gangguan imun sistem. Mungkin ada yang asma ya. Rinitis. Bila menahun pila aja gak sembuh-sembuh. Atau gatel-gatel kulitnya. Ya. Kemudian gangguan. Tekanan darah bisa. Ini dampak kalau Anda biarkan stres itu tidak diatasi. Dulu saya pikir stres itu gak seberan ini ya. Kalau saya pelajari dan saya lihat langsung dari klien. Ternyata betul stres itu begitu kuat pengaruhnya. Saya berani bilang ini pembunuh terbesar di jaman ini. Stres itu ya. Anda harus perbaiki. Jadi kalau Anda terus begitu bingung mencari kemana-mana ya. Anda tidak gali ke dalam. Ayo cepat. Cepat balik. Balikkan diri. Dan biarkan mumpung masih hidup ya. Dan masih sadar. Kalau udah gak sadar ya gak bisa. Ya. Next. Nah. Ini dampak stres ya. Secara hubungan penyakit vis. Secara sosial ya. Anda kan terganggu. Coba orang stres bagus gak hubungan rumah tangganya. Terganggu ya. Ya kalau punya pasangan yang baik. Kalau gak bisa terima. Ya. Saya kadang-kadang melihat pasangan itu. Masih bisa diterima oleh suaminya. Istrinya stres. Suaminya mau ngantar berobat. Atau suaminya stres. Istrinya mau ganti dia kerja. Kalau gak gimana. Ya. Rusak hubungan. Tidak sedikit hubungan itu rusak. Karena stres. Ya. Atau pekerjaan hilang. Karena stres juga bisa. Nah. Perhatikan ya. Kita lihat video ini. Jadi kalau dulu itu Anda bening waktu bayi ya. Waktu bayi itu Anda bening. Ya. Lalu Anda punya masalah ya. Dendam. Kebencian. Seperti kan nih. Nah nih. Lihat tuh. Ya. Kopi. Jadi Anda seperti banyak dendam di dalam. Banyak kebencian. Banyak kemarahan ya. Lalu coba dikasih obat nih. Obat gak hilang-hilang ya. Dikasih nasehat. Kok gak hilang-hilang ya. Kok masih aja buta. Nah lalu nih. Cara ngobatinya namanya katarsis ya. Anda harus melakukan ini nih. Anda butuh bantuan. Jadi Anda butuh orang. Support. Yang bisa mendorong. Ini namanya katarsis. Ini namanya teknik katarsis ya. Sampai Anda menjadi bening kembali. Perhatikan. Nah ya. Baru sembuh namanya. Kalau cuma mengendap di dalam. Mungkin Anda tenang sebentar. Belum sembuh. Anda jadi ketakutan. Oh nanti aku kumat lagi. Aku gak mau ah. Jadi Anda menjadi menghindari masalah. Kalau orang sudah bening. Anda gak takut dengan masalah. Anda gak akan menghindari cobaan. Justru Anda mencari cobaan. Yang ingin memecahkan. Ingin bantu orang. Kalau pekerjaan semangat jadi bekerjaan. Ya. Jadi ini dasarnya basicnya. Jangan biarkan diri Anda banyak endapan. Ya. Oke. Next. Next lagi. Nah jadi dampak pikiran negatif dalam kehidupan sosial ya. Anda mungkin menjadi miskin secara materi. Karena Anda gak mau kerja. Gak berani kerja. Takut kerja ya. Berobat banyak biaya gitu. Kalau udah berpikiran negatif. Ya. Gagal. Secara sosial Anda akan menjadi gagal ya. Atau Anda akan jadi susah. Ya. Jadi susah sekali. Ruggle gitu ya. Berjuang. Susah sekali rasanya hidup. Ya. Atau bahkan menjadi penyakit. Ya. Nah bagaimana harusnya ya. Ingat ya hidup ini singkat. Ya. Saya sekarang umur saya 39. Rasanya baru kemarin saya masih SD loh. Rasanya. Saya kalau ingat waktu SD lihat orang umur 35. Itu tua banget saya lihat. Ih udah 35 ya. Tua. Ya. Tapi sekarang saya yang lihat. Ih ternyata hidup ini singkat banget. Enggak terasa. Ya senior saya yang dulunya. Mungkin sekarang umurnya 40, 45, 50 ya. Kemarin saya ingat. Salah satu peserta saya di Ubud ya. Itu 70 tahun. Ya. Masih elastis. Masih. Masih terus belajar. Ya. Hebat sekali ya. Ibu ini ya. Jadi beliau itu dulu seorang bidan. Ya. Bersama anaknya. Seorang dokter juga join. Bergabung di acara. Di acara. Jadi sangat menginspirasi. Ya. Beliau berpesan. Hidupmu singkat. Jangan nunggu tua kayak saya. Belajar. Humpung masih muda. Ya. Karena menemukan kebahagiaan itu. Tidak di usia tua. Walaupun gak ada kata terlambat ya. Terus belajar. Ya. Jadi hidup itu adalah kesempatan. Kalau saya bilang. Hidup ini indah. Hidup ini harusnya dinikmati. Bukan dibiarkan sakit. Ya. Hidup ini tentang menikmati kebahagiaan. Kita dikasih mata yang indah. Kita dikasih telinga ya. Kita dikasih hidung. Kita dikasih kulit kayak gini menikmati dunia ya. Kita dikasih seksual. Untuk menikmatinya. Jadi dunia ini begitu luar biasanya untuk dinikmati. Ya. Dan satu lagi. Ya. Satu lagi yang luar biasanya. Kita adalah spirit. Kalau kita menemukan kesadaran bahwa kita adalah spirit ya. Kita menemukan rasa syukur bukan saat baik. Saya ulang ya. Kita menemukan rasa syukur bukan saat baik. Jadi syukur itu bukan pikiran ya. Syukur itu energi. Syukur adalah keapaadaan manusia. Jadi gak ada alasan untuk bersyukur. Jadi kalau logika bersyukur saat keadaan baik. Tapi kalau energi syukur terus hidup di dalam. Anda gak perlu yang lain di luar. Kita akan selalu menemukan kebahagiaan. Ya. Hiduplah seperti itu. Gimana caranya itu yang harus dipelajari. Gimana caranya hidup supaya vibrasi sehari-hari saya itu syukur. Tidak harus menunggu dapat rejeki. Ya. Kalau Anda bersyukur saat Anda dipuji. Anda akan sedih saat dihina. Kalau Anda bersyukur saat dapat hadiah. Anda akan sedih saat kalah. Ya. Itu karakter dualitas pikiran. Harus belajar ya. Bagaimana caranya. Cemas terjadi. Sekali lagi saya ulang. Cemas terjadi. Karena vibrasi kita ada di 10 pangkat 100. Sedangkan syukur itu 10 pangkat 500. Jauh. Ya. Cemas terjadi. Kebetulan saya berada di vibrasi 100. Dan kondisi hidup saya secara sosial tidak baik. Entah orang tua saya. Entah keluarga saya. Entah keuangan saya tidak baik. Energi rendah. Keadaan tidak baik. Nah muncul kecemasan. Ya. Lalu muncul penyakit. Tambahlah lagi cemas. Jangan-jangan saya begini ya. Dengar orang mati. Aduh nanti saya mati. Ada orang keluhannya begini. Ah saya dah tuh. Ya. Jadi bahagia itu sederhana. Nah cuman tiap orang diajarkan cara yang saya bilang mungkin ini salah sedikit ya. Orang tuh dari kecil. Anda dari kecil diajarin apa coba? Ya. Anda dari kecil diajar apa coba? Diajarin apa? Pasti orang-orang tuh dari kecil diajarin sukses kan ya. Kayak. Pasti itu yang diajarin kan. Ayo kamu harus sukses nak. Kamu harus belajar biar kamu jadi orang sukses. Kan begitu yang diajarin. Ya. Jarang kan kita dari kecil diajarin. Nak. Kamu harus jadi orang bahagia. Temukan kebahagiaan dalam dirimu nak. Cari. Cari jiwamu. Temukan dirimu di dalam. Sehingga kamu menemukan talentmu. Begitu kamu ketemu talent. Kamu berkarya. Sehingga orang-orang. Menggunakanmu untuk hal yang bermanfaat. Ya kan. Jadi dari kecil tuh kita diajarin kurang. Ya saya gak nyalain pendidikan loh. Tapi saya mulai belajar nih. Ada transparenting yang saya adakan. Oh. Saya salah diajarin. Saya gak mau ngajarin yang salah. Anak-anak itu harus diajarin menemukan kebahagiaan. Bukan juara. Bukan harus pinter ini pinter itu. Itu nomor sekian. Boleh pinter tapi itu nomor sekian. Yang pertama dia harus menemukan dirinya dulu. Sadar siapakah aku ini. Ya. Ada apa disini. Ada miliaran. Ada miliaran sel disini. Ada keluar-keluar biasaan dalam dirimu. Ya. Jadi ketika saya menemukan. Begitu ya. Saya menemukan diri saya. Ternyata aku tuh luar biasa. Ya. Anda tau gak? Suatu hari anda akan mati. Tau gak? Anda tau sih secara logika ya. Tapi kesadaran anda enggak. Ya. Makanya anda berlomba-lomba sekarang kan. Ya. Yang ada akhirnya jadi takut mati. Kenapa? Anda gak tau setelah akan mati. Siapa yang bisa menjamin. Saya bangun pagi besok. Gak ada yang bisa jamin. Tapi saya sekarang masih hidup. Sekarang disini. Detik ini. Satu jam ke depan gak ada yang jamin. Ya. Kalau kita hidup dalam kepasrahan total. Dan hidup terus. Ya. Dengan kehidup. Hidup begini dengan baik. Maka. Itu akan muncul di dalam. Ya. Muncul suatu kesadaran hidup. Aku hidup. Hidup loh. Masih hidup. Aku harus hidup dengan nikmat. Menikmati hidupku. Ya. Jadi kenikmatan hidup bukan tentang. Bagaimana anda mengupaya. Enggak. Nikmat hidup itu menyadari hidup itu. Energi hidup di dalam ini. Begitu anda menemukan energi itu di dalam ya. Anda gak butuh apa-apa untuk merasa nikmat. Anda hanya akan perlu. Merasakannya. Wow. Hidup. Baru bangun pagi. Napas. Hidup. Wow. Wow. Anak akan merasa wow ya. Hidup. Ya. Gak yang. Aduh. Baru bangun. Aduh. Sakit. Tepusing. Gak gitu ya. Karena anda belum hidup. Energi anda ketekan sama pikiran dan tubuh. Anda emosi sebelum tidur. Aduh. Udah gak baik. Ya. Sebelum tidur. Tontonannya udah gak baik. Baru pagi liat HP gitu. Langsung. Uh gitu. Ya. Gerak jarang ya. Makannya gak benar gitu ya. Nanti ada pelajaran-pelajaran tentang apa yang harus anda makan. Anda harus ngubah. Ini kesempatan ya. Hidup ini sebuah kesempatan. Jangan sia-siain. Ya. Jangan sia-siain. Ini daripada anda mengulang kelas. Yang sama terus-terusan. Ya. Pelajar yang serius dengan hidup ya. Next. Nah ini saya kasih sedikit ya. Sedikit ya. Ini ilmu yang nanti kita workshopkan. Jadi manusia itu yang warna ungu ya. Anda itu yang warna ungu itu. Spirit. Ya. Lalu anda diberkati empat alat. Yang sangat menakjubkan. Ya. Kalau anda nanti sadar. Dengan mata yang indah begini. Bisa ngelihat cahaya. Telinga yang bisa. Aduh. Tiap hari anda akan merinding bahagia. Ya ampun Tuhan gitu. Aku bisa ngelihat. Telinga. Bisa mendengar. Terhana sekali. Terhana sebenarnya. Tidakku bisa mengecap. Pas masih ada. Ya. Tapi karena kita dikuasai oleh pikiran dan membandingkan diri. Dengan orang lain nih. Perhatikan yang warna orange itu. Anda sering membandingkan diri. Ya enggak anda sulit. Menemukan yang warna ungu. Si merah ini menguasai. Napsu ya. Kemudian si pikiran ini menguasai. Udahlah. Ya. Kejebak lah di dalam. Lihat teman begini. Rasa tidak enak. Lihat teman begitu. Ya. Tapi anda enggak salah loh. Anda diberkali trauma sejak kecil. Anda diajarkan begitu dari kecil. Ya. Makanya perlu diulas belajarnya. Diulang ya. Next. Nah ini jadi. Ini strateginya ya. Strateginya nanti. Dalam workshop yang akan saya adakan. Anda akan menyembuhkan luka dulu. Di bagian kiri. Kita akan mencari luka-luka yang anda miliki. Setiap hari. Ya. Selama satu minit. Kita akan diajak untuk. Mentreatment diri secara self. Ya tentu dibimbing ya. Nanti ada zoom. Telah zoom. Nanti dibimbing sekali. Kemudian anda akan dibimbing tiap hari. Diberikan audio cara melakukannya. Lalu diskusi. Ya. Ketemu satu-satu. Banyak. Soalnya anda banyak ya. Kalau sampai punya gut ya. Anda pasti banyak. Tak mungkin enggak ada. Pasti banyak. Pasti banyak trauma ya. Banyak luka. Ya. Banyak trauma masa kecil. Yang anda mungkin jarang sharing. Atau anda enggak sadari. Ya. Kemudian anda akan diajak membersihkan. Dan meningkatkan. Emosi. Ya. Jadi emosi itu maksudnya dinaikkan energi. Kita lihat energinya apa aja ya. Ada yang namanya katarsis. Ya. Lalu akan dicuci. Yang namanya benci, dendam, takut, cemaat, sedih, malu. Ya. Diangkat menjadi mencintai. Tujuannya workshop inilah mengajak anda mencintai. Belajar merasakan cinta. Ya. Cinta itu obat segala. Kalau anda udah ketemu dengan yang namanya cinta. Anda pasti tidak akan ada penyakit di dalam ya. Kemudian di bagian kanan ya. Nanti di bagian kanan. Anda akan diajak untuk membersihkan energi dan. Meningkatkan kekuatan. Ya. Lewat latihan nafas. Gerak dan latihan terhubung namanya. Kemudian menjaga fisik lewat pola makan. Pola istirahat dan pola gerak. Ya. Nah terakhir di complation yang saya share videonya itu complation namanya itu di Ubud kemarin diadakan. Itu anda diajak untuk menemukan diri. Ya. Jadi menemukan diri dan kemudian untuk apa anda lahir. Nah itu yang terakhir berkarya. Kenapa sih anda lahir? Ya mungkin diantara anda ada yang bekerja tapi anda gak suka dengan pekerjaan. Anda mungkin bekerja di luar. Di luar yang anda cari. Jadi bekerja itu sebenarnya belajar. Waktu anda sebelum lahir itu anda berjanji. Ya gitu ya sebelum lahir. Kamu ke dunia mau ngapain? Ngerjain apa? Apa yang mau kamu pelajari sih tuh? Terus kamu jadi apa? Ya. Nah kalau anda udah ketemu itu. Anda akan happy. Bekerjakan semangat. Ya gak usah mikirin hasil. Pasti ada. Ya pasti ada. Hasil itu pasti mengikuti ya. Begitu anda bekerja dengan happy. Dan sesuai talent anda yang ada di dalam. Anda gak perlu mikirin hasil. Ya berapa banyak orang stress karena pekerjaannya. Atau karena dia gak menemukan pekerjaannya. Ya. Kalau orang udah ketemu ya. Ini yang saya mau kerjakan. Ini talent saya. Oh ya. Anda akan bekerja tanpa henti ya. Pagi, siang, malam. Gak ada beban, gak ada capek. Yang ada energi terus happy. Karena anda ingin mengabdikan diri anda pada kehidupan ya. Kalau saya bilang di ini. Apa namanya? Di beberapa kali workshop gitu ya. Yang saya adakan. Ini yang paling menarik. Ya. Saya ingat dulu ya. Dulu saya pernah jadi direktur rumah sakit. Tahun 2009. 2009. 2008 sorry. 2008. Jadi. Setelah beberapa tahun saya menjabat. Itu saya gak nemuin keasikan. Uang ada. Uang ada banyak. Direktur lumayan ya. Direktur rumah sakit. Jadi. Tidak saya menemukan semacam. Life yang saya inginkan. Ya. Aku pikir ini bukan diriku gitu ya. Dengan rutinitas pagi. Pulang sore. Gak ketemu. Ya. Lalu saya keluar begitu saja. Saya minta izin sama owner. Saya mau keluar. Itu swasta ya. Tolong dong saya mau. Saya jenuh gitu. Ya. Owner saya bingung loh. Kok kamu berhenti? Baru aja kamu bangun rumah sakit ini. Kok kamu berhenti? Ya. Nanti kamu makan apa? Saya ditanya. Ya. Anak saya ada tiga ya. Saya berhenti tiba-tiba ya. Saya gak nyarin anda kalau gak berani ya. Jangan ikut-ikutan ya. Tapi waktu itu saya akhirnya sembilan bulan gak kerja. Sembilan bulan gak kerja. Sejak itu ya. Bukan karena gak ada kerjaan. Saya gak ingin bekerja. Ya. Kemudian saya bertemu lah berbagai pengetahuan tentang menggali ke dalam diri. Uh ketemu. Uh saya kok ingin sekali mengajar ini kemana-mana gitu. Ya. Saya baru menemukan yang mantap. Itu 2014. Jadi dua tahun setelah saya keluar baru menemukan yang mantap. Ini yang saya lakukan sekarang ya. Oh ini ternyata yang saya inginkan. Sehingga kalau sekarang saya ditanya pagi jam. Kerja pagi ya sampai malam. Bisa sampai jam 11. Fine untuk saya ya. Bukan karena saya ngejar apa-apa. Saya ngejar apapun ya. Saya ngejar apapun. Saya senang. Saya senang sharing hal-hal yang mendukung orang untuk happy ke dalam dirinya. Ya. Saya ingin orang itu sadar bahwa ada sesuatu di dalam dirimu loh. Yang kamu gak pakai. Kenapa orang takut mati? Kenapa orang takut mati ya saya ini ditemukan. Karena dia belum menemukan itu. Ya. Ketika orang sudah sadar itulah saya ya. Ya dia gak mikir kapan mati. Besok pun dipanggil ya itu sudah. Seperti saya sudah menjalankan tugas. Tugas. Sudahlah ya. Cecaknya bunyi ya. Cecak di tempat saya bunyi. Nah. Jadi. Kalau Anda mencoba. Menggali ke dalam diri. Ada sesuatu talent di dalam diri ini. Yang perlu Anda pahami begitu. Dan Anda karyakan. Ya Anda akan happy banget. Happy tiap hari. Bukan karena hasil. Ya. Ada orang kerja happy karena dibayar mahal. Ada. Tapi bukan karena biaya apa yang terbayar ya. Karena Anda benar-benar happy. Ya. Kira-kira orang kerja happy akan tidak dibayar. Akan tidak dapat uang. Enggak juga. Justru dia akan. Akan berkecukupan secara materi. Ya. Karena dia happy. Dia ingin melayani orang lain. Dia ingin membantu orang lain. Ya. Tidak terbatas gitu ya. Nah jadi. Ini yang akan digali di completion ya. Yang berkesempatan nanti mungkin akan ketemu saya di Bali. Belum ada di kota lain ini. Baru ada di Bali ya. Kemarin ada teman-teman dari Jakarta datang ke Bali. Dari Surabaya ada dua orang ya. Sama dari Lombok beberapa. Bagaimana besar dari Bali. Nah. Permintaannya sih di Bogor. Di Surabaya ada ya. Belum sempat saya. Belum berani ya. Vibrasi Bali masih cocok untuk ini ya. Vibrasi getaran yang dipakai masih cocok untuk ini. Kemudian. Oke next. Nah. Nah lalu. Anda mungkin. Sedikit nih yang punya gangguan cemas. Perhatikan ya. Tentang cara kerja pikiran ya. Yang masih punya kecemasan disini. Jadi emosi itu bisa dikeluar dengan tiga cara. Ya. Tiga cara. Ditahan. Yang orang cemas itu pasti suka nahan emosi. Yakin saya. Orang-orang pencemas itu pasti suka nahan emosi. Dijamin. Sebelumnya. Sebelum cemas. Sebelum Anda mengalami gert gangguan cemas yang ini. Dulu Anda suka menahan emosi. Jadi banyak simpanan. Emosi yang ditahan selama-lamanya gak akan keluar. Kecuali dikeluarkan. Ada teknik caranya ya. Kita akan belajar ini tentunya. Jadi. Marah sama ibu. Marah sama istri. Marah sama atasan. Kecewa sama tetangga. Kecewa sama temen. Dibully temen. Dipukul ayah. Ya. Emosi itu gak bisa keluar gampang. Ada ketahan di dalam gitu. Nah kalau orang cenderung itu menahan-nahan. Ya. Setelah tumpuannya penuh dia akan mengalami gangguan. Ya. Tam lambung. Kecemasan tinggi. Ansieti itu ya. Yang punya depresi. Itu karena Anda suka menahan dari dulu. Ya. Kalaupun Anda marah gak pelong. Ya. Nah ada beberapa orang yang nomor dua. Dia suka ngelampias. Ya. Kalau lagi marah. Marah. Bab-bab-bab-bab-bab-bab-bab ya. Tapi gak banyak orang pintar disini. Ya. Kebanyakan orang itu. Nahan sedikit. Ngelampias sedikit gitu. Habis marah-marah itu dia nyesel. Aduh kok aku marah tadi ya. Gitu. Karena dia gak. Gak terlalu pintar untuk marah. Nah orang-orang yang pintar ngelampias. Biasanya sehat. Ya. Jadi ibu-ibu yang cerewet. Lihat ibu-ibu itu butuh 20 ribu kata dalam sehari. Kalau dia cerewet. Bab-bab-bab-bab-bab-bab gitu ya. Dia biasanya sehat. Tensi normal ya. Awet muda ya. Tapi suaminya yang pendek umurnya. Karena nahan ya. Karena dia nahan. Ya. Jadi lepas. Jarang-jarang yang bisa begini ya. Karena kalau saran punya istri yang cerewet itu bagus ya. Sehat dia panjang umurnya. Tapi kalau dia cerewetnya setengah-setengah itu bahaya. Kemudian yang terakhir yang terbaik itu ngelepas. Ini yang namanya katarsis. Anda pintar cara ngelepas ya. Saya sudah lama banget ingin rindu saya merasakan marah ya. Jadi kalau di level tertentu Anda nanti belajar terus. Marah itu sangat menyenangkan. Karena energinya hangat. Susah micu marah ya. Kalau Anda sekarang gampang marah ya. Gampang marah. Dan terganggu oleh kemarahan. Ya. Anda berarti belum cukup besar. Wadah marahnya ya. Perlu belajar untuk marah. Marah pun ada tekniknya ya. Nah. Ini dia level yang saya maksud tadi. Mudah-mudahan kebaca ya. Dari rumah. Jadi kalau kita belajar menaikkan level energi. Di bagian kanan. Ini ilmunya bagian kanan. Kalau Anda sering cemas. Perhatikan. Berapa energi Anda? 100. Ya. Anda sering marah. 150. Semua yang di bawah garis hitam. Ya. Itu Anda suka pakai gigi satu. Naik motor gigi satu terus ya. Ngegas terus ya. Nah itu dari garis hitam ke bawah. Ya. Anda mungkin sombong. Ya. Suka marah. Hasrat meletup-letup. Keinginannya masih belum cukup. Kayak makan cabai gitu. Makan cabai sekarang harus pedas sekarang. Sakit ini harus berobat sekarang harus sembuh gitu. Ya. Itu justru memperlambat kesembuhan ya. Kemudian kalau Anda punya sedih yang mendalam ya. Misalnya kehilangan seorang ini. Saya biasanya akan support banget ya. Kalau orang di level dari kuning ke bawah itu. Sedih mendalam ya. Kehilangan. Kemudian mungkin udah ada beberapa yang putus asa ya. Pengen mati. Kesepian. Tempat ramai tapi sepi. Cenderung orang ingin bunuh diri disitu ya. Hati-hati ya. Kalau Anda udah merasa kesepian di tempat ramai. Anda harus cari bantuan ya. Jangan dibiarin. Kemudian ada mungkin rasa berdosa yang banyak. Ingat ibu gitu ya. Nanti kita terapi yang ini ya. Hari ini kita terapi yang nomor rasa bersalah ya. Atau mungkin rasa malu. Ya. Rasa malu ini sama dengan membenci diri. Kalau kita ngomongin cakra ya. Di cakra pusar namanya. Di apa. Manipur ya. Manipura cakra itu keblok dia. Ya. Kalau sedih di anah hatanya keblok. Ini di bagian kanan dibahas ya. Ada teknik-teknik bagaimana supaya lepas ya. Kalau takut cemas itu di paling bawah. Kalau punya gawan kecemasan perhatikan ya. Perhatikan Anda. Kencing Anda coba cek. Caranya kencing gimana ya. Anda pasti akan sering mudah kencing ya. Ada dorongan ujian. Karena cakra disitu keblok ya. Anda perlu membersihkannya ya. Ada teknik. Nanti secara mental gimana caranya. Secara energi kayak gimana teknisnya. Gerakan tubuhnya kayak gimana. Ini akan dilatih di semua pelatihan ini ya. Next. Ah sorry. Jadi yang ditingkatkan nanti ya. Di atas itu yang menggerakkan. Energi dari hitam ke atas itu. Anda menjadi berani ya. Yakin. Optimis. Nah naik lagi gampang memaafkan ya. Gampang memahami orang lain ya. Jadi kalau orang itu ngomongin Anda jelek. Atau misalnya Anda ingat orang itu dulu menghukum Anda. Atau ayah memukul ya. Anda bisa ngeliat penderitaan ayah saat itu. Atau ada orang yang. Mengejek Anda. Ya. Karena dalam dirinya banyak ejekan. Sebenarnya dia yang sakit bukan Anda ya. Tapi kok Anda yang sakit. Anda diejek. Anda dihina kok Anda yang sakit ya. Padahal yang menghina itu yang sakit sebenarnya. Coba cek. Menghina itu 10 pangkat 175. Ya. Dia yang sakit sebenarnya. Kenapa Anda ikut sakit ya. Karena waktu itu energi Anda masih di bawah. Ya. Kalau Anda bisa di level 400. Anda melihat orang menghina. Anda kasihan. Anda pasti kasihan banget ya. Ada orang marah-marah Anda kasihan. Bahkan ada orang sombong Anda kasihan. Tuh kasihan banget ya. Kasihan ya dia sombong. Karena dia sakit sebenarnya ya. Jadi itu kalau energi Anda sudah di level 400. Makanya Anda harus belajar ya. Kemudian kalau sampai Anda berhasil di level 500. Mencintai ya. Dunia akan terlihat indah di mana-mana. Ya. Anda tidak butuh dicintai. Kalau di bawah ini Anda akan sering mengeluh. Kok aku gak ada yang cintai aku. Ya. Diianati Anda akan sakit. Ya. Ditinggal sendiri Anda akan kesepian ya. Karena Anda butuh dicintai. Ya. Kalau semua di level di bawah yang hitam ini. Anda akan ingin diinginkan. Ingin dicintai. Ingin dilindungi gitu. Sehingga apa? Anda akan menyuruh orang lain yang bertanggung jawab. Aku sakit nih karena dia. Karena kamu gitu ya. Jadi harus ada usaha untuk menaikkan diri. Supaya Anda bisa bilang. Aku sakit. Ya. Pikiran dan perasaanku ini sakit. Siapa yang bertanggung jawab? Aku. Kenapa? Aku yang punya pikiranku. Akulah penguasa emosiku. Ya. Anda bisa melakukan penguasaan. Tidak ada pikiran dan emosi. Jika energi Anda di atas garis hitam. Ya. Kalau di bawah jangan harap. Mau minum obat. Mau apa juga. Anda akan terus-terusan begitu. Ya. Jadi harus ada upaya Anda untuk naik. Ya. Kalau sampai di level 700 ya. Beberapa dari. Saya gak janji yang ini ya. Yang terakhir ini. Ya. Itu experience. Namanya spiritual. Experience. Saya gak bisa pastikan Anda akan dapat. Itu tergantung bagaimana. Kandungan karma yang Anda miliki. Gitu ya. Ada beberapa nanti. Saya gak bahas ini. Jadi saat latihan. Tetes. Gitu ya. Tertemus. Nyampe ini. Kalau ini sampe ya. Jangan deh ngomongin cemas. Jangan ngomongin apa ya. Semua akan langsung. Tem. Gitu ya. Tem. Gitu damai ya. Karena ini perlu proses experience namanya. Next. Ya. Nah ini dia. Jadi saya bagi pelatihan ini menjadi tiga ya. Anda akan belajar bagian kiri. Melatih pikiran dan emosi. Ntar saya akan latih ya. Ntar saya akan kasih semuanya. Di pelatihan singkat. Tapi kalau Anda mau lebih mendalami. Anda harus join ya. Anda harus bergabung. Ini tanggal 16. Dibuka yang bagian kiri. Setelah itu bagian kanan. Ya. Komplesen belum ada ya. Komplesen baru aja. Bulan tanggal 2 April kemarin. Mungkin dibuka itu kita kira bulan awal Juni atau akhir Mei ya. Yang komplesen. Jadi bagian kiri ini Anda akan belajar tentang emosi dan pikiran. Karena Anda punya 4 alat ya. Emosi dan pikiran. Tentang bagaimana menguasai pikiran Anda. Bagaimana supaya Anda tahu ada apa aja trauma-trauma di dalam pikiran. Masa lalu. Ya. Kemudian emosi-emosi apa saja yang masih mengendap sejak dulu. Jangan-jangan saya masih punya dendam. Kenapa saya cemas. Jangan-jangan saya masih punya trauma di masa kecil. Jangan-jangan saya takut menghadapi dunia saya saat ini. Ya. Bagaimana caranya belajar. Jadi si pikirnya akan diajak ke masa lalu dan ke masa depan. Supaya dia berada di sini itu. Ya. Nah setelah berada di sini Anda akan diajak ke bagian kanan. Di bagian kanan ini Anda akan didril untuk menaikkan energi ya. Nah nanti setelah Anda naik energi. Ya melalui berbagai metode. Anda naik kesadaran Anda di level tertentu ya. Sehingga Anda gampang melihat. Gampang menyaksikan. Melihat diri ya. Anda akan ketawa di situ ya. Makanya kalau Anda lihat chat di grup yang saya ini ya. Ini kan chat orang-orang baru yang masuk di grup Dr. Darmika yang di Youtube ini ya. Itu Anda akan ketawa suatu saat baca. Isinya pasti saya begini. Saya begini. Karena dia masih di bawah segininya ya. Energinya masih di bawah. Dia harus belajar naik. Dia akan terus diputar-putar pikirannya di situ. Ya. Dia akan sibuk dengan mikirin penyakitnya. Sibuk sekali. Ya. Duh gitu ya. Duh gimana nih. Saya begini. Saya begitu ya. Nah tapi itu harus dimaklumi. Saya sampai diketawain sama teman-teman yang sudah sampai ke level completion ya. Pasti ketawa. Ada berapa yang masih di situ? Dok. Dokter kuat dok. Jawab-jawab pertanyaan kayak gitu. Ya. Saya bilang. Saya maklum. Karena mereka masih di situ. Ya. Ibaratnya itu Anda rada di dasar sumur. Sekarang itu Anda di dasar sumur gitu ya. Saya harus lempar tali. Gak bisa saya ngetawain ya. Di dasar sumur dah gelap di bawah. Anda gak akan ngeliat apa-apa ya. Yang ada Anda akan ngeliat penyakit dan penyakit. Lempar tali ke bawah. Anda pegang. Nah saya lempar tali nih sekarang. Anda mau gak megang? Itu aja pertanyaannya ya. Anda mau megang. Kalau saya turun gak bisa. Gak sanggup saya. Kalau saya harus turun ke tempat Anda nih. Saya ambil Anda gendong nih ke atas ya. Terlalu banyak. Ya. Risiko untuk saya dan orang-orang lain. Orang-orang lain yang harusnya bisa saya tolong. Gak bisa saya tolong. Ya. Jadi Anda harus menolong diri. Untuk megang tali yang saya lempar hanya itu. Tugasannya satu. Doing something. Ya. Ini lakukan ini. Hari ini lakukan ini. Lakukan ini. Lakukan aja. Ya. Jadi saya sedang lempar talinya. Anda saya akan tarik lagi. Ya. Anda pegang yang kuat. Ya. Kalau jatuh Anda saya akan lempar lagi talinya. Ya. Ini ya. Saya udah lama ini melakukan ini ya. Jadi. Kalaupun Anda jatuh lagi saya akan tarik lagi. Ya. Ini dasar cinta yang ingin saya bagikan. Ya lagi. Saya mencintai pekerjaan saya ini. Saya akan share. Sebanyak-banyak orang yang mau belajar tentang dirinya. Menemukan diri. Ingat. Orang yang memiliki gangguan cemas itu orang-orang hebat. Senjatanya luar biasa hebat. Ya. Tetapi energinya masih belum mengarah untuk mengangkat si senjata ini. Anda diberkati. Ya. Saya bilang. Anda diberkati senjata hebat. Kalau sampai Anda cemas. Apalagi yang punya gangguan GERD ya. Tidak ada berdebat. Tadi kelilingan. Itu energi Anda. Ya. Yang saya bilang senjata itu terlalu hebat. Hanya Anda belum bisa menghandle-nya. Saya bisa bantu meletakkan tali. Pegang tali itu lalu tarik. Saya tarik. Ya. Next. Masih ada gak? Habis ya. Habis. Nah kita akan latihan ya. Kalau Anda latihan Anda harus siap. Kalau Anda nyetir sebaiknya gak ikut latihan. Kecuali Anda mau berhenti nyetir. Anda harus duduk yang nyaman ya. Ada. Habis. Oh. Ya. Nah ini akan Anda pelajari ya. Nanti Anda akan belajar ini di bagian kini. Jadi tentang reframing. Cara melihat sudut pandang lain terhadap masalah yang sama. Kemudian desensisasi ini mengurangi kecemasan. Mengurangi kemarahan. Dendam ya. Regresi Anda akan diajak kembali ke masa lalu. Ya. Kemudian chair terapi. Mungkin ada orang-orang yang. Belum gitu ya. Yang belum Anda bisa. Maafkan. Atau. Anda belum sempat minta maaf sama orang ya. Chair terapi. Inner child. Anda akan diajak ke masa luka kanak-kanak. Kemudian secondary gain. Part dan mental block ini untuk. Melihat apakah ada hambatan. Kenapa Anda sulit mengubah sesuatu dalam diri. Jangan-jangan ada mental block. Atau mungkin part dalam diri Anda yang mendominasi. Jangan-jangan dia ingin sakit. Kenapa Anda sakit. Dokter sudah bilang sehat. Anda masih ingin dianggap sakit. Jangan-jangan ada part keuntungan. Dengan sakit itu Anda dapat keuntungan ya. Misalnya boleh gak kerja. Boleh gak capek gitu ya. Dia ingin part. Nah hati-hati ini gak gampang ya. Mengenali ini ya. Capek aja bawahnya ya. Kemudian sedikit sekali tentang karma. Ini karma di bagian kanan nanti banyak. Nah timeline ini banyak dipakai ya. Di audio pagi nanti. Next. Habis ya. Ya baik ya. Jadi kalau ada pertanyaan. Oh lumayan ini. Saya bisa latihan cukup. Mungkin sekitar 20 menit. Ya. Tapi saya akan coba jawab pertanyaan dulu ya. Sebelum latihan ya. Ya. Dok saya. A dan B semua. Pak Nyoman. Salam kenal Pak Nyoman Tanaya. Ya. Semuanya ya. Semua keluhan tadi ya. Mas Roy Ibrahim. Masih sering keliengan. Ya. Sama ya. Masih keluhan. Jadi keluhan. Di jantung ini ya. Artinya darahnya gak. Gak terlalu stabil tekanannya. Antara ke atas dan ke bawah ya. Tapi bukan gangguan jantung ya. Jangan takut ya. Ini hanya vitalitas. Sering sakit kepala. Ya lagi. Ini keren nih. Pak Maria Iphone. Ini bagus ini ya. Sering sakit kepala. Ini keren. Energinya besar sekali di dalam ya. Kalau Anda punya emosi marah sampai gemeter. Gini ya. Terus tiba-tiba sakit. Itu energinya luar biasa. Anda harus belajar. Jangan sia-siain ya. Jangan sia-siain. Itu hal yang baik. Tapi kalau gak dipakai. Gak dipelajarin ya. Dia akan menyerang balik. Luar biasa. Debar-debar dan sesak. Terlebih kalau luar rumah. Saya gak nyaman. Cek medis hasilnya normal tuh kan. Ini jangan-jangan ada part ya. Pak. Abu. Pak rumah. Abu MR87. Nanti. Nanti join. Join ya. Kemudian saya seorang pelajar. Sering sulit fokus dan pelupa. Ya. Ini banyak pikiran yang tertunda. Ya. Rizki ya. Sering sulit fokus. Pasti ada banyak pikiran tertunda. Di masa kecil ya. Cek. Pasti banyak ini. Dicek. Latih ini. Sakit kepala. Keliengan tidur terganggu. Ya. Ganjal di leher. Nah ini. Ini ada. Lain saya kemarinnya udah sembuh nih. Ya. Yang mengganjal di leher. Ya. Ini pasti kecemasan. Ya. Mengerikan di dalam. Blok di cakra dasar. Nanti. Terus latihan di situ. Kemudian. Sering berdebar. Dari ketuk desi. Bikin panok. Jantung berasa. Padahal normal. Ya. Ini cemas juga ya. Blok di. Bawah. Di. Hampir empat ya. Empat tingkatan. Biasanya kalau yang begini. Sampai ke. Anah hata juga. Terblok. Ya. Kemudian. Denyek jantung di atas normal. Cemas. Cemas itu. Kemudian. Apakah psikopat itu. Menjadi bagian dari pikiran. Sampai ngembak dari sekitar. Dalam jangka lama. Hati-hati. Menyebutkan kata. Psikopat ya. Tidak bisa kita mendiagnosa. Begitu saja. Psikopat ya. Nanti. Harus. Didetailkan. Ya kalau bisa ngetik gini. Saya yakin gak psikopat. Ya. Tadi udah saya sebutkan ya. Si Sofrenia. Kayak gimana ada waham. Kebesaran. Ya. Gak nyambung antara pikiran dan emosinya ya. Dia sedih. Sebenernya dia sedih. Tapi hatinya gak apa-apa gitu. Ya. Terus. Mas Singgi. Saya dari Desember 2019. Kena Gert. Jadi Anxiety. Psikosomatik. Balik nih. Gert. Jadi Anxiety. Sama. Itu. Itu satu hal yang sama ya. Satu hal yang sama. Cuman beda tempat aja ya. Anxiety itu perasaan. Psikosomatis. Mulai mengalami somatis. Di Gertnya gitu. Anxinya psiko. Soma-nya Gert gitu. Psikosoma ya. Berapa kali mengalami pikiran lompat-lompat. Terus lagi ketika. Pikiran yang agak berat. Itu efeknya kepala sampai pusing. Ya. Ini saya bilang tadi Mas Singgi ya. Mas Singgi ini orang hebat. Orang hebat. Psikiran emosinya hebat ya. Hanya belum bisa memakainya. Gitu aja. Ya. Sampai begini loh. Ya. Jadi harus belajar memakainya. Diberkati hal sebaik ini ya. Kalau udah gitu saya ada ketakutan di pikiran. Kalau aku gak kuat gimana ya. Atau jadi teriak-teriak. Atau gila. Ya. 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 Karena kita. Dikuasai oleh pikiran. Ya. Padahal gak apa-apa juga ya. Saya malah. Kalau anda cek itu. Saya malah ngajak orang teriak-teriak. Supaya. Gak teriak-teriak di semarang tempat. Ya. Cari tempat yang nyaman untuk teriak. Santai. Sawah ya. Saya kebetulan di tempat senter saya ini dekat sawah. Ya. Mewah ya. Mewah. Mepet sawah. Saya sering ngeliat petani-petani itu lagi teriak-teriak burung itu. Ya. Saya minta izin Pak Tani. Pak. Saya aja. Ya. Kan saya tiap hari ketemu klien ya. Orang ngeluh aja ke saya. Gak ada tuh orang senang-senang ke tempat saya ya. Pasti keluhan di bawah ya. Dan keluhannya gak ringan. Ya. Gak keluhan cuman sakit kepala gak kayak gitu ya. Sampai ke tempat saya tuh keluhannya udah. Macem-macem. Dan emosional. Dan saya pasti keluarin disini nangis teriak disini. Dan itu kan sedikit banyaknya nyangkut ke depan ketubuh saya. Ya. Biasanya seminggu sekali itu kalau gak saya nangis. Saya ke sawah. Ya. Teriak disitu neriain burung. Ya. Wah. Wah. Gak kelihatan ya. Antara saya neriain burung padahal. Tapi untung juga ya burungnya pergi. Saya dapat lepas gitu ya. Jadi. Gak apa-apa juga. Atau olahraga ya. Masih nih ya. Nah. Saya mau nanya dok. Sulit sekali berpikir kayak ingatan saya terganggu gitu. Gak fokus sama kayak tadi nih. Menyendiri tekanan batin dari orang tua. Nah ini harus diobati ya. Jangan minum obat ya. Jangan minum obat. Gak ada obat ya. Jangan minum obat. Saya sarankan jangan minum obat. Ya. Saya dokter saya bisa buat resep. Tapi saya gak menyarankan orang minum obat. Ya. Ya. Gak fokus. Tuh. Ada. Udah jelas tuh. Udah ketemu tuh. Menghayal. Tekanan batin dari orang tua. Ya. Tinggal diterapi. Tinggal masuk ulang. Alami sekali lagi. Dengerin audionya. Nanti rilis. Ya. Makan minum tidur. Ya udah habis ya. Udah semua ya. Ya kalau udah saya akan coba latihan ya. Hampir sama keluhan sakitnya ya. Kalau lewat online apa bisa maksimal. Ya. Sejauh pengalaman. Ini sudah angkatan kelima loh. Ya. Ini sudah angkatan kelima. Ya. Efektifnya kalau latihan. Kalau gak mau latihan gak usah ikut. Ya. Jadi kalau anda ikut ini. Cuman mau dengerin saya. Gak mau latihan. Gak usah ikut. Ya. Dari awal saya bilang ya. Saya butuh orang-orang yang berkomitmen. Saya mau komitmen. Memperbaiki diri. Kalau gak mau komit. Jangan ikut. Ya. Malah. Malah merugikan ya. Merugikan teman-teman yang lain. Ya. Saya gak. Gak berharap orang itu. Join. Tetapi dia akhirnya gak. Berlatih. Harus berniat. Makanya komitmen itu penting ya. Anda harus komit dulu memperbaiki diri. Saya mau menjadi lebih baik. Nah itu komitmen namanya. Dan saya akan mengikuti. Sama kayak gini. Saya mau minum air dari sumur. Saya harus gali. Saya mau menemukan cinta dalam diri saya. Saya harus gali. Ya. Gak bisa orang lain menggali. Gak bisa. Saya menggali ke dalam. Karena itu ladang saya sendiri. Ini badan pikiran milik saya sendiri ya. Gak bisa orang lain yang gali. Gak bisa menyerahkannya kemana. Kepada orang lain. Jadi. Saya yang berkomitmen. Saya mau menggali ke dalam. Mbak Lia itu ya. Apa ada yang di atas lagi? Ya. Mbak Veronica tadi nanya ya. Ya. Efektif ya. Sejauh yang saya alami. Yang saya lakukan. Sudah bangkatan kelima. Efektifnya. Banyak kok yang membaik ya. Banyak banget. Ya. Asal lah. Itu kuncinya. Asal mau berlatih. Karena nanti ada audio yang harus didengarin ya. Pagi sore itu dengerin audio. Praktek malam hari sebelum tidur diapain. Jadi Anda gak tidur dengan beban. Gak boleh ya. Jadi usahakan sebelum tidur. Anda bersih dulu. Clear dari hari itu. Baru tidur. Sehingga bangun itu fresh. Kalau Anda bangun gak fresh. Itu ciri Anda tidur dengan beban. Ya gak boleh ya. Saya masih ada kecemasan dan selalu mengecemasan. Oh ya Mbak Joy Peronika ya. Kalau online apakah maksimal ya. Workshop ini kan ada tiga hal. Tiga tingkatan. Kiri, kanan, sama completion ya. Yang kiri dan kanan online. Yang completion itu offline. Tapi untuk bisa ikut yang offline. Harus ikut online. Ya. Supaya ngerti. Nanti disana gak bingung ya. Anda sudah ngerti disitu. Oh kayak gitu. Jadi udah dekat juga dengan saya. Selama dua minggu kita ngobrol. Pasti udah mulai dekat dengan saya. Nanti disitu udah nyaman. Ya. Udah kangen-kangenan kita ya. Ketemu disana ya. Saya masih ada kecemasan dan selalu mengecek nafas. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Latihan lagi. Mbak Komang Sri Laksmi. Kok saya sering kambuh. Minum obat di sekitar dosis sudah turun. Ya. Itu saya bilang tadi ya. Karena obat itu tidak menghilangkan. Dia mengendapkan. Obat itu gak nyelesaikan masalah. Dia menenangkan. Saya punya masalah dengan suami saya. Minum obat. Masalah dengan suami saya masih gak? Masih. Ya. Yang bisa dilakukan adalah selesaikan masalahnya. Atau ubah cara pandang terhadap suami. Suami saya suka selingkuh gitu misalnya. Mohon maaf ya. Jadi. Anda punya sudut pandang negatif disitu. Atau udah pisah aja misalnya. Atau selesaikan. Ya. Minum obat itu hanya menenangkan. Gak bisa suami berhenti selingkuh. Hanya karena Anda minum obat kan. Gak bisa. Gak bisa sudut pandang Anda berubah. Gak bisa kebencian Anda hilang. Hanya dengan minum obat. Gak bisa. Sedikit tenang. Ya. Makanya kalau saya bilang. Obat itu pilihan terakhir banget. Terakhir banget ya. Kalau udah gangguannya sampai. Sampai gak bisa ngendaliin gitu. Baru minum obat. Tapi kalau Anda masih bisa dengerin saya ngomong. Masih bisa pejamin mata. Masih bisa dengerin audio. Masih bisa gerakin tangan. Gini-gini ya. Gak perlu. Ya. Kemudian saya sering brain fog. Untuk brain fog. Seperti jika saya berada dalam satu kelihatan. Tapi pikir. Ya. Keren ya istilahnya ya. Brain fog. Ya. Kalau saya lebih suka pakai diare ya. Diare mental gitu. Lebih suka saya. Gak diem-diem pikirannya ya. Kenapa kira-kira Mas Ahmad Fadil. Ini perhatikan ya. Pikiran manusia. Itu tugasnya berpikir. Ya. Khusus. Pencernaan. Fungsinya mencerna makanan. Ya. Apa yang Anda makan. Itu yang dicerna. Ya. Pikiran itu. Apa yang dibaca. Dilihat. Didengar. Dirasa. Dicium. Itulah yang akan dipikirkan. Ya. Kalau banyak bacaan. Banyak media sosial. Banyak ngelihat ya. Pikiran juga akan banyak mengkonsumsi. Apalagi yang dikonsumsi. Itu ada isi ketakutan. Isi iri hati. Jengkel. Di sana. Makin brain fog. Ya. Jadi. Anda di sini. Ya. Mungkin dari tadi. Ada yang dengerin saya. Tapi pikirannya gak di sini. Terasa ya. Terasa ya. Aura ruangan ya. Ya. Oke. Sip. Habis ya. Komitmen. Siap ya. Siap Mak Veronica. Komitmen ya. Pak Nyoman. Ya. Siap. Kemudian semenjak gut anxiety jadi jarang olahraga. Soalnya kalau buat olahraga. Misalnya jalan jogging. Agak jauh terus perut jadi kaku. Ya. Nah nanti ini ikut kanan ya. Kiri kanan ikutin masinggi ya. Jadi ini akan sangat membantu ya. Karena butuh gerak fisik. Gak harus lari juga. Bisa diem ya. Gerak fisik diem tapi pose-pose tertentu. Bisa ya hamil. Kemarin itu mbak siapa ya di sini ada gak? Hadir gak? Mbak yang dari Aceh itu. Hamil 8 bulan ya. Ya ikut dia join. Makanya hadir di hari ini ya. Kalau tanpa offline dok. Gak apa-apa. Tanpa offline. Banyak yang tanpa offline ya. Tapi nanti kalau anda punya peluang ya. Karena hidup. Saya bilang ya. Hidup ini sangat berarti. Ya. Anda perlu menggali ke dalam. Jika anda berjodoh ketemu nanti. Kapan je ya. Kan ini. Mudah-mudahan kita masih banyak waktu gitu ya. Masih bisa hidup. Ya. Bertemu. Gak apa-apa. Nanti kalau ada. Waktu untuk offline datang ke Bali ya. Semenjak saya merubah cara pandang terhadap orang-orang. Saya mulai gak jadi orang yang pembenci itu. Keren mbak liya ya. Dan pendendam lagi. Betul-betul. Betul banget mbak liya ya. Sudut pandang ya. Kita membenci orang. Kita membenci orang ya. Karena kita merasa disakiti. Karena kita merasa orang itu menyakiti kita. Tapi kalau kita berpikir. Mampu ya. Kalau udah naik. Nanti energinya akan berpikir bahwa dia orang yang sakit. Ya. Tidak ada orang bahagia yang menyakiti orang lain kan. Dia itu gak bahagia. Makanya dia menyakiti anda. Anda justru kasihan jadinya gitu. Gak jadi membenci. Aduh kasihan ya. Sampai begitunya dia bohongin saya. Sampai begitunya dia menipu saya ya. Gak jadi benci. Ya. Udah ditipu. Benci lagi kan dua kerugian anda ya. Dia nipu anda. Anda benci lagi ya. Dua kerugiannya. Karena kalau anda benci orang. Dia gak apa-apa loh. Anda yang rugi. Ya. Kasihlah dia bohongin anda. Tapi anda gak benci. Satu aja kerugiannya kan. Apalagi anda bisa ngeliat. Oh dia sakit. Dia berbuat. Gak ada orang jahat ya. Dia hanya ingin gitu. Dia hanya ingin bahagia. Tapi itu yang dia tahu gitu. Cara untuk bahagia itu itu yang dia tahu. Makanya dia jadi. Sepertinya seolah-olah menyakiti anda. Karena dia pikir dia akan bahagia gitu. Nah kalau anda bisa naik pelan-pelan kesadarannya. Bisa memandang orang seperti itu. Betapa indahnya hidup anda. Karena setiap orang anda lihat perlu bantuan. Ya saya mau bantu orang itu. Saya punya cinta dalam diri saya. Saya punya talent. Ya. Nah ini. Bu Kemang Sri. Dok tapi kalau saya gak minum obat. Saya takut gak bisa tidur. Nah perhatikan ya. Ini klien saya yang tadi juga begitu. Sampai pagi karena penas. Betul. Ya. Obat itu gak boleh dihentikan. Jika tidak ada pengganti. Saya ulang. Obat. Gak bisa dihentikan. Jika gak ada pengganti. Kalau anda gak ganti-ganti. Terus akan minum obat. Gantinya apa? Itu pertanyaannya ya. Apa yang perlu saya lakukan. Latihan apa? Seperti apa saya melatih diri saya. Supaya saya terbebas. Ya. Kan tadi udah dibilang. Obat itu hanya. Menurunkan ketegangan. Sudut pandang apa? Apa akan berubah dengan minum obat? Ya. Hidup saya susah. Aduh. Bahaya hidup saya ini. Saya gak disayangi. Gak ada yang suka sama saya. Sepertinya saya gak dicintai. Apa berubah itu dengan minum obat? Apa berubah dengan. Sedikit kata-kata positif. Gak bisa. Ya. Maksudnya akarnya harus diambil dulu. Ya. Ibarat kata itu obat itu kayak merumput ya. Merabas rumput. Akarnya gak dicabut. Dirabas lagi. Tumbuh panjang. Rabas lagi. Minum lagi obat gitu. Karena dia cepat tumbuhnya. Tiap hari dia tumbuh. Tiap hari diminumin obat. Ya. Nah. Cari akarnya dimana. Ini rumput teki nih. Kalau rumput. Rumput. Jepang sih gak apa-apa. Ini rumput teki ya. Cari dia. Dimana umbinya ini ya. Tek. Cabut. Nah itu yang harus dilakukan ya. Oke. Apa lagi nih? Lagi pertanyaan? Banyak nih. Kelewat kayak yang ke atas tadi. Ya. Oke. Dari Mbak Sri tadi di atas. Nah itu. Dok. Saya dari Bandung. Mudah-mudahan bisa offline. Ya. Amin ya. Dok. Apakah gejala, pelupa, dan sulit fokus itu bisa disembuhkan? Sehingga. Betul banget. Banget banget ya. Asal bukan. Nah. Kalau udah bisa ngetik ini asal bukan ya. Physical. Ada beberapa kayak dimensia ya. Stroke dimensi. Karena stroke atau gangguan di otak. Gak bisa. Tapi kalau masih bisa ngetik gini ya. Rizky ya. Saya yakin ini mental. Pasti bisa ya. Asal mahu latihan ya. Itu kuncinya. Saya setiap hari sakit kepala. Mual. Keliengan. Sulit fokus. Pikiran lompat-lompat. Keren. Ya kalau udah sih pikiran lompat-lompat. Itu keren. Saya lebih suka menyendiri. Minder. Malu. Takut. Salah mood. Cepat berubah. Cepat marah. Lupa. Kadang saya capek. Dan putus asa merasa diri saya aneh. Dan orang lain gak paham. Lupa malah dibilang alasan. Padahal saya beneran lupa. Ya. Ya ini banyak blog ya. Banyak blog. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Secara offline ya. Bawaannya ngantuk terus. Sekarang maksudnya ya. Pelatihannya kemana. Bentar di-share ya. Bentar di-share nomor teleponnya. Oh di grup belum ya. Nanti di grup ya. Di grup saya share ya. Mas Singgih ya. Next lagi. Oke ya. Sudah ya. Kita coba latihan dulu yang singkat ya. Yang ringan aja. Ada waktu 20 menit. Mari kita coba. Mudah-mudahan ini membantu. Walaupun Anda mungkin belum sempat nanti join sama saya. Karena keterbatasan apa. Mari kita coba ya. Saya ingin berbagi malam ini. Supaya Anda benar-benar bisa ngerasain sedikit ya. Sedikit. Saya bantu ngelepasin sedikit. Barangkali beban yang mungkin punya gangguan. Cuma siapa tahu ya. Siapa tahu dengan latihan singkat ini. Walaupun cuma beberapa menit. Gak sampai seminggu ya. Bisa membantu ya. Silahkan duduk ya. Duduk yang nyaman. Boleh di kursi. Boleh bersilah. Boleh ya. Kalau Anda mau saya lihat. Boleh buka kameranya. Supaya saya bisa pantau dari sini. Ya. Jadi saat latihan nanti. Anda saya harap tidak. Ya saya harap tidak. Terdistract oleh yang lain. HP di silent dulu. Bahaya nih. Karena ini kita main bawah sadar ya. Taruh dulu HPnya. Matiin bila perlu. Silent. Kemudian pastikan ruangan Anda aman disitu. Gak ada orang yang akan ganggu. Gak dipanggil-panggil saat latihan. Bahaya ya. Bilangin dulu. Sebelah kiri kanan ya. Saudara. Saya mau latihan. Tolong. Cuma 20 menit kok ya. 20 menit aja. Tolong jangan ganggu ya. Ya. Oke. Kalau udah siap. Ya. Sebaiknya. Saran saya nih. Buka kameranya. Jangan malu. Biar saya tahu aura Anda ya. Aura Anda terlihat gimana. Nyaman gak Anda. Begitu. Jadi Anda akan. Merasa ya. Kayak gimana. Apa yang Anda rasa. Jangan malu. Jangan malu ya. Jangan malu. Oke. Baik. Oke. Santai aja. Santai. Ya. Coba tes dulu. Saya mau tes. Vibrasi Anda masing-masing. Ya. Caranya ngetes sederhana ya. Caranya begini ya. Coba tarik napasnya. Tarik napas. Ya. Lalu. Lewat mulut Anda bilang. Hah. Ulang. Ulang. Belum siap. Kalau Anda udah siap. Saya akan bilang siap. Oke. Tarik lagi napas. Ulang. Tarik napas. Di. Ini kan. Apa namanya. Dadanya dikembungkan. Satu. Dua. Tiga ya. Satu. Dua. Tiga. Hah. Ulang. Tarik napas. Satu. Dua. Tiga. Hah. Ulang. Yang punya gangguan asam lambung. Perhatikan ya. Yang punya gangguan asam lambung. Gert. Atau kecemasan ya. Dorong perut Anda masuk ke dalam. Dorong. Dorong ke dalam. Jadi saat Anda menghambuskan napas. Ini ya. Hah. Di sini. Kelihatan gak? Nah ini. Dorong ke dalam. Jadi. Hambus napas. Dorong perutnya ke dalam. Ya. Hambus napas. Dorong perut ke dalam. Rasain kalau ada rasa sakit ya. Tembus. Dorong. Masukin. Masukin perutnya. Ya. Oke ya. Sekarang. Tarik napasnya. Kembungin perutnya keluar. Tarik napas. Kembungin perut keluar. Tarik napas. Hah. Perutnya langsung. Tarik napas. Kembungin perutnya. Perut. Bukan dada. Perut. Ini masih pakai dada Anda. Perut. Perutnya. Perutnya yang keluar. Tarik napas. Perut keluar. Hah. Hah. Lagi. Ya. Oke. Siap ya. Tangannya sekarang letakkan di paha. Ya. Dorong. Lurusin tangannya. Letakkan di paha. Siap-siap. Siap-siap. Kalau Anda nanti nangis. Ya. Jangan khawatir. Nangis saja. Anda butuh nangis artinya. Dorong dulu tangannya. Seperti ini. Lihat. Perhatikan. Oke. Ya. Keluarin lidahnya. Keluarin. Keluarin lidahnya. Oke. Lidahnya keluarin. Mulutnya dibuka lebar. Lidahnya keluar. Ya. Nih. Biar asam lambung yang pahit itu keluar ya. Oke. Atau gangguan cemasan. Keluarin lidahnya. Sepanjang mungkin. Saya hitung 20 kali ya. 20 kali aja. Lakukan begini. Ya. Belum-belum. 20 kali. Lalu setelah 20. Tempelkan lidah Anda ke langit-langit. Ya. Di langit-langit. Tempel di langit-langit setelah 20 kali. Lalu. Lakukan keraan yang sama. Ya. Oke. Kita mulai ya. Siap-siap. Siap-siap. Keluarkan dulu lidahnya. Oke. Keluarkan lidah. Oke. Mancet ya poh. Oke. Oke. Siap-siap. Mulai. Ha. 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 Terus. 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 Lakukan 20 kali. Ha. 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 Yang keras. Yang keras. Buang. Buang emosi marah cemas. Mang emosi marah cemas. Terus. Tutup matanya boleh. Ya. Cukup. Lakukan. Tempelkan lidahnya ke atas. Ha. Biarlane keluarin. Ha. Ha. 20. Tarik napas. Tarik napas. Tahan napas. Tahan napas. Terus. Tahan nafas. Hembuskan. Ya, angkat tangan ke atas. Angkat tangan ke atas. Angkat tangan ke atas. Ya, tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Bilang, ha? Ya, yang keras ya. Tarik nafas panjang, yang keras, serius. Niat, rasakan kemarahan di dada anda. Di dada ada kemarahan. Cemas, marah, sedih, apapun yang muncul. Satu, dua, tiga, lepas. Lagi, tarik nafas. Tarik nafas, pejamkan mata. Bilang, ha? Keras. Ya, lakukan sepuluh kali. Ha? 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 Terus, 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 terus. Coba, terus. Terus, terus, coba terus. Oke, cukup tarik nafas panjang. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas panjang. Peluk badannya, peluk. Peluk badannya, peluk. Ayo, berpelukan sama ibu. Bayangkan anda memeluk ibu. Memeluk ibu. Beluk ibu anda ya. Oke. Hening, pejamkan mata anda. Pejamkan mata. Hening dulu. Dengerin musik biasa ini dulu. Hening, hening, hening. Saya akan hadirkan ibu di samping kiri. Ibu. Bayangkan wajah ibu. Ibu anda ya. Ibunya mungkin masih hidup atau sudah tidak ada. Tidak apa-apa. Bantu saya. Saya akan hadirkan energi ibu di samping anda. Bantu saya bayangkan wajah ibu. Ibu. Ibu, ibu, ibu. Di kiri. Ibu. Anda kangen sama ibu? Panggil ibu. 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 Ibu, ijinkan aku bertemu denganmu malam ini, ibu. Bayangkan saat anda. Masa kanak-kanak saat bersama ibu. Saat anda digendong, ibu. Taukah anda? Sembilan bulan lamanya anda di dalam rahim, ibu. Kenang semua masa saat bersama ibu. Coba sekarang dengarkan lagu ibu ini. Ambil sebuah foto di masa kecil. Sebuah momen di masa kecil. Ibu. Ibu. Ambil sebuah momen di masa kecil. Ambil sebuah foto. Ibu. Ibu. Ijinkan anakmu. Hadir malam ini. Coba dipeluk ibu anda. Ingat semua kenangan bersama ibu waktu kecil. Aku pandangi semua kenangan bersama ibu. Ibu, anakmu, kangen kamu ibu. Panggil sesuai panggilan, nama panggilan ibu ya. Meme, biang, ibu, mama. Apa pun panggilan daerah anda. Aku kangen kamu ibu. Aku masih ingat orang-orang berkata. Engkau sangat menyayangi aku ibu. Beluk ibu anda. Lihat wajah ibu. Perhatikan matanya dia. Lihat mata ibu ya. Kalau anda pernah melihat ibu marah. Coba lihat matanya yang hitam itu. Lubang mata hitamnya. Dia tidak sungguh-sungguh marah. Taukah anda. Taukah anda. Saat ibu. Bekerja. Saat ia berdoa. Siapa yang muncul pertama kali. Seluruh hidupku. Saat sembilan bulan lamanya anda dalam rahim ibu. Taukah anda siapa yang selalu didoakannya. Tidak ada orang lain selama sembilan bulan itu. Tidak ada. 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 Ambil perasaan ibu, ambil, ambil kembali. Nah itu hak anda, anda punya hak untuk disayang ibu. Katakan pada ibu-ibu, aku lelah bu, aku capek bu. Aku ingin tidur di pangkuanmu. Aku lelah menjalani ini bu. Katakan terima kasih ibu, terima kasih ibu. Terima kasih atas semua yang pernah ibu berikan padaku. Maaf jika aku masih banyak kekurangan. Maafkan aku masih banyak kekurangan ibu. Aku jarang menelpon, aku jarang memelukmu. Aku hanya bisa menuntutmu ibu. Ibu, ibu aku kangen, bu. Bagi anda yang punya ketakutan, perhatikan. Jika anda punya ketakutan tentang ibu. Ingat sebuah momen yang menakutkan bersama ibu. Sadari. Oh bunda, ada dan tiada diri. Bukan selalu ada di dalam hatiku. Katakan pada ibu. Ibu. Ibu, I love you, ibu. Aku mencintaimu, ibu. Sosok kedua. Hadirkan ayah di samping anda. Ayah ada di samping kanan sekarang. Ayah. 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 Bayangkan wajah ayah. Ayah. Ayah hadirlah di sampingku saat ini, ayah. Ayah, aku kangen kamu, ayah. Ayah maafkan anakmu, ya. Kalau anda punya riwayat tertentu dengan ayah, coba ingat momennya. Mungkin ada yang takut. Mungkin ada yang kecewa. Atau ada yang rindu bangga sama ayah. Ayah, aku cemas menjalani hidup. Mungkin anda pernah merasa trauma dengan ayah. Mungkin ayah pernah mukul anda. Mungkin pernah melihat ayah dan ibu berantem. Atau merasa diabaikan, dipunjilkan. Aku berani. Merasa ayah tidak menginginkan anda. Atau ada yang membenci ayah. Sebenarnya itu bukan kebencian. Anda sedih. Anda ingin sekali, ayah. Anda ingin diinginkan oleh ayah anda. Apa ayah tidak menginginkan aku, ya. Lihat wajah ayah. Coba lihat. Lihat matanya yang sudah mulai menua. Atau bagi ayah yang sudah tidak ada. Anda boleh minta maaf, hadirkan ayah. Mungkin ada sesuatu yang belum anda sampaikan pada ayah. Coba ingat saat anda digendong ayah kecil. Kalau anda masih ingat. Di antar sekolah, di bonceng. Atau anda pernah ingat waktu dimandikan, ayah. Atau pernah merasa diabaikan. Panggil ayah. Ayo panggil. Panggil dalam hati masing-masing. Ayah, aku anakmu, ya. Aku anakmu, ya. Aku juga anakmu. Aku bernyanyi. Katakan pada ayah, aku lelah. Aku sampai. Aku lelah, ya. Aku lelah. Aku ingin menanyi. Aku lelah. Ingin rasanya ada pundak yang bisa aku naungi, ya. Tapi aku belum menemukannya. Aku ingin ada pundak tempatku bersandar. Aku ingin berjumpa. Walau hanya dalam mimpi. Aku ingin bertemu denganku. Aku ingin minta maaf. Ingin mengenal hari bersamamu, ya. Peluk ayah Anda. Kalau Anda bisa, peluk dia. Peluk dia. Peluk dengan erat. Minta maaf pada ayah. Terima kasih pada ayah. Ya, terima kasih, ya. Kau telah membuatku ada di dunia. Maaf jika aku masih jauh dari engkau harapkan. Nah, sekarang lihat diri Anda sendiri. Lihat, bayangkan sebuah momen di hidup Anda. Di masa lalu. Kapan Anda yang punya kecemasan? Kapan Anda mulai mengalami kecemasan? Kapan Anda mulai merasa dunia ini tidak aman? Kapan Anda mulai merasa terganggu secara sakit? Mungkin yang punya sakit. Ya, saya akan kirimkan kedamaian ke dalam diri Anda, Ning. Ingat sebuah momen dalam hidup. Entah momen yang menakutkan. Menyedihkan. Mengecewakan. Momen yang Anda benci. Apapun momen yang muncul sekarang. Coba Anda tarik nafas sepuluh kali yang cepat. Seperti itu, sepuluh kali coba sambil Anda biarkan pikiran Anda mengingat. Apapun emosi yang muncul. Entah sedih, marah, kecewa. Rasakan. Ya, hentikan nafas. Biarkan nafas Anda makin normal. Panggil. Panggil nama Anda di dalam. Jika nama Anda Ahmad. Ahmad. Jika Anda nama Abu. Jika nama Anda Hayati. Atau Palupi. Atau Kimberly. Siapapun nama Anda panggil. Panggil seolah-olah itu panggilan kecil Anda. Pero. Roy. Rasakan. Roy, mari kita berdamai dengan tubuh kita. Mari kita berdamai dengan semua pikiran kita. Mari berdamai dengan semua perasaan kita ini. Ya, panggil sekali lagi nama Anda. Panggil sampai Anda merasakan Anda ada dalam tubuh itu. Ya. Komang ya. Komang. Sri Dwi. Panggil. Maria. Katakan. I love you. Aku sayang kamu. Katakan di dalam. Aku mencintaimu. Ya. Rasakan dari bola mata Anda. Lihat bola mata. Rasakan bola mata Anda. Tuhan menugrahkan Anda bola mata yang luar biasa. Betapa beruntungnya kita diberikan bola mata seperti ini. Banyak orang tidak berkesempatan memiliki bola mata. Hidung. Rasakan hidung Anda. Wajah. Telinga. Dengerin suara-suara yang Anda bisa dengar di situ. Lalu dengarkan suara hening di dalam. Telingaku. Telingaku. Aku bisa mendengar keindahan. Bahkan saat Anda tidur. Dia tidak tidur. Bilang. Terima kasih jantung. Engkau telah melayaniku selama. Berapa umur Anda sekarang. Selama itu dia melayani Anda. Bahkan sejak Anda dalam rahim Ibu. Terima kasih jantungku. Ya. Turun ke lambung. Rasakan di lambung. Sebelah kiri. Ya. Kiri atas. Persis. Persis di bawah jantung. Di bawah. Di bawah tulang rusuk kiri itu. Ya. Kalau Anda mau rabat-rabat di situ berikan rasa hangat. Bilang terima kasih pada lambungku. Sudah melayaniku dengan begitu beratnya. Maaf jika aku jarang menyapamu. Aku hanya memberimu makanan. Bahkan mungkin makanan yang pernah tidak aku tanyakan ke kamu. Mungkin itu tidak cocok untukmu. Maafkan aku lambung. Maafkan aku. Maafkan aku. Terima kasih telah mencerna setiap apapun yang ku nikmati di mulutku. Tanpa aku tanya apa kau bisa atau tidak. Maafkan aku. Ya. Tangan dan kaki rasakan. Hening ya. Hening. Ya. Sekarang turunkan tangan. Tangan di atas paha ya. Tegakkan punggung. Tegakkan punggung Anda. Lirik ke atas. Hening. Hening. Saya akan berikan. Kirimkan cahaya ke dalam diri Anda. Lihat ke atas sedikit. Konsentrasinya fokus di antara alis. Dongakkan aja wajahnya sedikit ke atas begini. Maka fokus Anda akan langsung pindah ke dalam kening. Kening. Lihat. Tegakkan punggungnya. Punggungnya tegak. Mata tertutup. Ya. Yang bisa melihat. Lihat cahaya. Yang belum bisa rasakan aja. Ya. Ada setitik cahaya di kening Anda. Lihat. Kalau Anda bisa lihat setitik cahaya. Jangan paksa. Kalau belum bisa. Ya. Ini baru pertama. Kalau belum bisa. Cukup rasakan saja. Cahaya. Cahaya kesembuhan. Cahaya kekuatan. Cahaya kedamaian. Ketenangan. Cahaya rejeki apapun yang Anda inginkan. Cahaya apapun. Kening pelan. Napas Anda. Anda seperti bernapas di kening Anda. Arahkan napas itu seolah dia bernapas di kening. Bagus pelan. Sang maha cahaya. Ijinkan aku berdamai dengan cahayamu. Kening biarkan kedamaian masuk ke dalam diri. Sang maha cahaya. Aku. Tunduk kepadamu. Aku percaya padamu. Aku yakin padamu. Rasakan kedamaian mengalir dari hubun-hubun Anda ya. Dari atas kepala. Turun ke kepala. Rasakan. Wow. Beberapa di antara Anda pasti merasakan. Ning saja. Ijinkan jangan melawan. Jangan menuntut. Jangan menginginkan. Pasrah saja. Ijinkan cahaya ini hadir untuk Anda malam ini. Ucapkan terima kasih yang mendalam. Rasa syukur. Atas hidup yang masih ada dalam diri Anda hari ini. Atas napas. Wow, keren. Rasakan lagi lebih dalam. Segala yang hadir. Segala hidup. Tubuh. Pikiran. Perasaan. Energi yang ada di tubuh ini. Dan mulai sekarang dan seterusnya ya. Kapanpun dan dimanapun Anda berada. Anda mengizinkan diri Anda. Untuk selalu. Berdamai. Dengan hidup. Apapun yang terjadi. Silahkan terjadi. Saya bersedia untuk berkomitmen berdamai dengan diri saya. Dan saya berkomitmen untuk mendidik diri saya. Melatih diri saya. Menjadi pribadi yang semakin terang. Pribadi yang penuh cinta. Ya. Bayangkan satu orang yang paling Anda cintai di dunia ini. Satu orang saja. Yang paling Anda cintai. Satu orang yang paling Anda cintai. Pilih satu. Apapun yang muncul. Alirkan rasa cinta Anda pada orang itu. Sebarkan cinta itu ke sekeliling Anda. Dan sekarang menyebar di tubuh Anda. Anda mencintai diri Anda. Amat sangat mencintai diri. Rasakan di dalam senyum. Di dalam dada Anda. Cinta yang dalam. Panggil sekali lagi nama Anda. Jika nama Anda Dian. Dian. Aku mencintaimu. Jika nama Anda Dika. Dika. Aku mencintaimu. Kimberly. Aku mencintaimu. Roy. Maria. Dwi. Ade. Veronica. Ya. Risky. Ahmad. Nonani. Katakan. I love you. Lia. Nesa Maharani. Andar. Andar Kusuma. Yuliana. Lena. Nyoman Tenaya. Teguh. Ya. Dinot. Risky. Erni. Dini. Sagung. Ayu Chandra. Suryan Dini. I love you. Mas Wawan. Putri. Erni. Ya. Katakan. I love you. Putri. I love you. I love you. Singgih. Ya. Siapapun nama anda ya. Yani. Devi. I love you. Katakan. Katakan. I love you so much. Aku mencintaimu setulus hatiku. Lagi. Ulang-ulang nama anda panggil lagi. Katakan. I love you. I love you. Aku mencintaimu. Terima kasih telah hidup sampai saat ini. Hidupmu sangat berarti untukku. Ya. Baik ya. Ijinkan hati anda mekar. Tersenyum seperti bunga. Ya. Mekar. Kita akan akhiri latihan ini. Ucapkan terima kasih pada ibu dan bapak anda. Pada Tuhan yang anda yakini. Ya. Buka mata anda pelan-pelan. Ya. Kita akan akhiri latihan ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran anda malam ini. Semoga ini bermanfaat. Ya. Sekali lagi yang punya komitmen. Hanya yang punya komitmen. Silahkan. Hadir ya. Di pelatihan. Nanti saya akan share di grup. Caranya mendaftar. Ya. Saya sekali lagi saya ulang ya. Jika belum berkomitmen sebaiknya tidak join ya. Paling tidak anda punya komitmen untuk. Aku ingin lebih baik gitu ya. Karena ini pengolahan ke dalam ya. Baik ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Di lain waktu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. 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 Terima kasih.